Dan leluhur iblis. Kinfei yang tersenyum. Leluhur iblis. Oke, kita akan menghitung leluhur iblis. Termasuk leluhur iblis, kita hanya memiliki 20 orang. Bahkan jika kita semua mengaktifkan 3.000 inkarnasi, kita hanya akan memiliki 60.000. 60.000? Bahkan jika legion dewa kematian hanya memiliki 100.000 orang, kita masih jauh tertinggal. Bagaimana jika jumlah anggota legion dewa kematian lebih dari 100.000 orang? Sang Raja mengerutkan kening. Tidak ada harapan untuk menang sama sekali. Saya juga sudah memikirkan hal ini. Dari situasi saat ini, kesenjangan antara kekuatan kita secara keseluruhan dan legion dewa kematian memang terlalu besar. Tapi, jangan lupa. Di pihak kami, kami masih memiliki jiwa pertempuran yang terkuat, dan jumlahnya lebih dari satu atau dua. Kinfei yang tersenyum. Sang Raja terkejut. Itu benar. Kinfei yang, Putri Duyung, Lu Jiajin, Mu Qing, Mu Tianyang, Dong Zengyang, dan leluhur iblis semuanya memiliki jiwa pertempuran terkuat. Ada juga Lin Yi, Kin Batian, dan Lu Zengyang. Jiwa pertempuran yang terkuat ini, terutama jiwa pertempuran tipe pertempuran, setelah semuanya berevolusi, mereka dapat melepaskan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Lebih-lebih lagi, Frenzy, White Eye Wolf, dan Battle Soul milik Long Chen juga tidak bisa diremehkan. Pada saat itu, jika orang-orang ini bergabung, mungkin ada harapan. Jiwa pertempuran yang belum berevolusi hanyalah mata reinkarnasi dan mata kehancuran milik kedua leluhur, serta mata kelupaan milik Yi. Separuh lainnya dari mata reinkarnasi dan mata kehancuran telah ditemukan, dan kini berada di gunung tertinggi. Selama kita mendapatkan persetujuan dari gunung tertinggi, kita dapat menggabungkannya. Namun, mata reinkarnasi masih menjadi misteri. Kin Fe Yang mengerutkan kening. Apakah ada berita tentang mata reinkarnasi? Dewa Surgawi Ji bertanya. Tidak seorang pun mengetahui betapa mematikannya mata reinkarnasi, tetapi sebagai jiwa pertempuran nomor satu, itu pasti sangat mengerikan. Ya. Dong Zeng Yang menceritakannya pada serigala bermata putih. Separuh lainnya dari mata reinkarnasi berhubungan dengan naga. Kata Kin Fe Yang. Naga. Mereka bertiga tercengang. Ya. Tetapi dia tidak tahu naga yang mana. Alam kuno memiliki ras naga, dan alam awan langit juga memiliki ras naga. Naga emas ungu ilahi dari kerajaan ilahi juga dianggap sebagai naga. Kata Kin Fe Yang. Kau bisa mengesampingkan kemungkinan klan naga ilahi emas ungu. Kami tidak memiliki mata reinkarnasi di klan kami. Lagi pula, jika jiwa pejuang seperti itu benar-benar ada di klan naga ilahi emas ungu, bagaimana mungkin kami tidak mengetahuinya. Kata Dewa Surgawi Ji. Kin Fe Yang melirik ke arah Dewa Langit Ji dan berkata, kalau begitu, hanya naga dari dunia kuno dan alam awan langit yang tersisa. Kudengar naga-naga dunia kuno dihancurkan olehmu. Kemungkinannya kecil. Kupikir orang ini pasti salah satu naga yang bersembunyi di alam awan langit. Sang Raja menganalisis. Jika orang ini benar-benar salah satu naga di alam awan langit, mengapa tidak ada berita sama sekali? Lagi pula, Long Chen tidak menyebutkan apapun tentang itu. Kin Fe Yang mengerutkan kening. Mungkinkah Long Chen sengaja menyembunyikan sesuatu dari kita? Dewa Surgawi Ji bertanya. Mendengar ini, Ji Tianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, ku rasa tidak. Aku pernah bertemu Long Chen sebelumnya. Dia orang yang terus terang. Dengan karakter Long Chen, tentu saja dia bisa dipercaya. Tapi bagaimana jika ada alasan lain? Dewa Surgawi Ji bertanya. Jika bukan karena bantuan Long Chen, Kin Fe Yang tidak akan bisa memperoleh begitu banyak makna mendalam tertinggi. Dari titik ini, orang bisa melihat betapa mulia dan hebatnya orang ini. Mengapa kita tidak bertanya lagi pada Dong Seng Yang? Sang Raja merenung sejenak dan bertanya. Dia pasti tidak akan memberi tahu kita. Kalau dia mau, dia sendiri yang akan memberi tahu kita. Saya tidak tahu apakah mata takdir beruntung atau tidak beruntung karena memiliki jiwa pejuang ini. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Dia tahu segalanya, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jika dia mengungkapkan terlalu banyak rahasia, dia mungkin benar-benar dihukum oleh surga. Kita harus memahami ini juga. Ji Tianyu tersenyum. Hmm. Kin Fe Yang, Sang Raja, dan Dewa Surgawi Ji mengangguk. Bagaimanapun, apapun nasibnya, mereka hanya harus mendengarkan pengaturan Dong Seng Yang mulai sekarang. Kin Fe Yang tiba-tiba menepuk kepalanya dan menoleh ke Ji Tianyu. Leluhur, aku punya pertanyaan. Bisakah kau menjawabnya dengan jujur? Pertanyaan apa? Ji Tianyu curiga. Kin Fe Yang bertanya, apakah Yun Xi Yang adalah reinkarnasi dari kaisar manusia? Apa? Yun Xi Yang adalah reinkarnasi dari kaisar manusia? Raja dan Dewa Langit Ji terkejut. Mendengar pertanyaan ini, Ji Tianyu juga tercengang dan menatap Kin Fe Yang dengan aneh. Apakah ada masalah? Kin Fe Yang tidak mengerti. Ji Tianyu bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa menurutmu Yun Xi Yang adalah reinkarnasi dari kaisar manusia? Kin Fe Yang berkata, karena kau mengekstrak tiga makna mendalam yang paling utama dan memberikannya kepadanya. Yun Xi Yang dan Asura bertopeng adalah muridmu. Secara logika, kau seharusnya tidak memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain, jadi kami membuat tebakan yang berani ini. Anda. Ji Tianyu tercengang. Ya. Kakak senior, serigala bermata putih, leluhur darah, kaisar bulu, dan kelinci kecil semuanya berpikir begitu. Kin Fe Yang mengangguk. Sepertinya triku ini cukup efektif. Ji Tianyu terkekeh. Menyiapkan jebakan. Kin Fe Yang terkejut. Apa maksudnya? Raja dan Dewa Langit Ji juga kebingungan. Itu benar. Saya memberikan ketiga kebenaran tertinggi kepada Yun Xi Yang untuk membuatnya bingung, kata Qin Wen Tian. Karena pada saat itu, aku akan kembali ke kerajaan ilahi sendirian. Dan aku tidak tahu bahwa suatu hari nanti kau akan berdamai dengan kelan naga ilahi emas ungu, jadi aku sengaja memasang jebakan ini. Ji Tianyu menjelaskan. Lalu untuk siapa kau memasang perangkap ini? Kin Fe Yang was sespesius. Ji Tianyu tersenyum pahit dan berbalik menatap Raja dan Dewa Surga Wiji. Melawan kita. Raja dan putranya tercengang. Iya. Tujuanku adalah membuatmu berpikir bahwa Yun Xi Yang adalah reinkarnasi dari kaisar manusia, sama seperti Kin Fe Yang dan yang lainnya. Karena Yun Xi Yang telah bertarung dengan para jenius kerajaan ilahi, kekuatannya akan menarik perhatianmu cepat atau lambat. Pada saat itu, kamu pasti akan menyelidikinya. Ji Tianyu mengangguk. Adik, mengapa kamu melakukan ini? Dewa Surga Wiji mengerutkan kening. Setelah sekian lama, ternyata itu jebakan. Ji Tianyu merenung sejenak, lalu menatap ke langit dan berkata sambil tersenyum, karena aku ingin melindungi reinkarnasi kaisar manusia yang sebenarnya. Apa? Mereka bertiga menatapnya dengan kaget. Apakah benar-benar ada reinkarnasi kaisar manusia? Iya. Reinkarnasi kaisar manusia telah kembali sejak lama. Tapi di dunia ini, kecuali aku dan pedang kaisar manusia, tidak ada seorang pun yang tahu siapa reinkarnasinya. Ji Tianyu tersenyum. Pedang kaisar manusia tahu. Kin Fe Yang tercengang. Iya. Ji Tianyu menganggup dan berkata sambil tersenyum, pedang kaisar manusia dibuat oleh kaisar manusia dan menyatu dengan saripati darahnya, jadi selama pedang itu bertemu dengan reinkarnasi kaisar manusia, pedang itu akan dapat merasakannya. Berengsek. Bajingan itu, dia menyembunyikannya dariku. Kin Fe Yang berkata dengan marah. Dia sama sepertiku, untuk melindungi reinkarnasi kaisar manusia. Ji Tianyu tersenyum, lalu menatap raja dan penguasa surgawi, dan berkata dengan nada meminta maaf, ayah, saudara, saya benar-benar minta maaf. Jika saya tahu bahwa kalian akan berdamai dengan alam awan langit, saya tidak akan perlu bersusah payah, karena saya benar-benar khawatir bahwa kalian akan membunuh reinkarnasi kaisar manusia lagi jika kalian mengetahuinya. Gadis kecil, aku benar-benar tidak tahu persona apa yang dimiliki kaisar manusia ini hingga membuatmu melakukan begitu banyak hal untuknya. Dewa langit Ji sangat tidak puas. Dia sebenarnya mengorbankan tiga misteri pamungkas untuk memasang jebakan. Karena dia suamiku. Ji Tianyu tersenyum sedikit. Kalimat sederhana ini mewakili perasaannya yang tak tergoyahkan terhadap kaisar manusia. Mendesah. Raja dan Dewa Surgawi Ji tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kinfei yang bertanya, lalu siapa reinkarnasi kaisar manusia? Sebagai keturunan, aku juga seharusnya punya hak untuk tahu. Ketika saatnya tiba, kamu akan mengetahuinya dengan sendirinya. Ji Tianyu tersenyum. Hah. Kinfei yang tercengang. Bahkan sekarang, dia masih ingin menyembunyikannya darinya. Adik, kau tidak berpikir kalau ayah dan aku akan tetap membunuhnya, kan? Dewa Langit Ji juga tampak tidak puas. Apakah kita masih keluarga? Tidak. Karena identitasnya saat ini agak istimewa, saya tidak bisa mengatakannya. Ekspresi Ji Tianyu sangat sulit. Identitas khusus. Kinfei yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Mengapa kedengarannya semakin misterius? Apakah kita mengenalnya? Sang Raja bertanya. Namun, Ji Tianyu tetap bungkam mengenai pertanyaan ini. Sang Raja tidak berdaya. Kinfei yang dan Dewa Surgawiji juga tidak berdaya. Tiba-tiba, Dewa Langit Ji memutar matanya dan menatap Kinfei yang, lalu berkata, Nak, apakah kau tidak tahu tentang Pedang Kaisar Manusia? Ayo kita pergi dan menginterogasinya. Bagaimana jika tidak disebutkan? Kinfei yang bertanya. Jika dia tidak berkata, kita akan menghajarnya. Mari kita lihat apakah mulutnya lebih keras dari tinju kita. Mata Dewa Surgawiji bersinar dengan cahaya dingin. Saudara laki-laki. Ji Tianyu langsung melotot ke arah Dewa Surgawiji. Hanya bercanda, Hanya bercanda. Dewa Surgawiji tersenyum malu. Ia mendesah dalam hati. Ia bahkan berani bersikap galak kepada kakaknya sekarang. Gadis yang sudah menikah ini benar-benar seperti air yang telah dituang. Pokoknya, ini sudah berakhir. Ji Tianyu mendengus dingin, menatap matahari terbit di langit, dan berkata kepada mereka bertiga, Kalian bicara saja. Aku akan pergi dan membuat sarapan. Saya akan pergi dan membantu. Sang Raja pun bangkit. Kau akan membantu. Ji Tianyu tertegun dan bertanya dengan curiga, Apakah kamu tahu caranya? Anda dapat belajar jika Anda tidak tahu caranya. Sang Raja tertawa. Sebenarnya, dia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ji Tianyu dan menghidupkan kembali kebahagiaan ayah dan anak bersama. Oke. Ji Tianyu menganggup dan sekali lagi menatapkin Feiyang dan Dewa Langit Ji dengan tatapan memperingatkan. Jangan buat masalah dengan pedang kaisar manusia. Setelah itu, dia berjalan ke halaman belakang bersama monark. Setelah menyaksikan keduanya pergi, Dewa Langit Ji segera menatapkin Feiyang dan bertanya, Nak, menurutmu apa yang dimaksud dengan hal khusus yang dikatakannya? Yang istimewa itu istimewa. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memahaminya? Kin Feiyang terdiam. Ada banyak aspek untuk menjadi istimewa. Anda dapat menggunakan imajinasi Anda. Aku benar-benar penasaran. Siapakah reinkarnasi dari kaisar manusia? Dewa Langit Ji mengusap pipinya. Leluhur bahkan tidak ingin mengatakan apakah kita mengenalnya atau tidak. Bagaimana menurutmu aku menggunakan imajinasiku? Kin Feiyang tersenyum pahit. Betapapun kayanya imajinasinya, itu tidak ada gunanya. Di samping itu, siapa yang tidak ingin tahu? Dapat dikatakan bahwa dia ingin tahu lebih banyak daripada orang lain. Tapi apa yang dapat dia lakukan? Jika reinkarnasi kaisar manusia adalah seseorang yang mereka kenal, mereka juga bisa mempersempit cakupannya. Tapi sekarang, Jitianyu tidak mengungkapkan apapun. Bagaimana mereka bisa menemukannya di tengah lautan manusia yang luas? 4.382 Pada hari-hari berikutnya, Kin Feiyang meninggalkan segalanya dan fokus menemani keluarga dan teman-temannya, menjalani kehidupan yang benar-benar tanpa beban. Saat mereka memahami dunia kura-kura hitam, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dunia kura-kura hitam saat ini jauh lebih besar daripada kekaisaran Kin Besar. Dengan kultivasi mereka, mungkin butuh beberapa ratus tahun bagi mereka untuk menjelajahi seluruh dunia kura-kura hitam. Pada saat yang sama, kekuatan keseluruhan dunia kura-kura hitam juga mengejutkan mereka. Dibandingkan dengan dunia awan langit dan kerajaan ilahi, kekuatan dunia kura-kura hitam secara keseluruhan memang tidak ada apa-apanya. Namun, dibandingkan dengan kekaisaran Kin Besar dan Benua Terlupakan, dunia kura-kura hitam tidak hanya sedikit lebih kuat. Bahkan dunia kuno tidak dapat dibandingkan dengan dunia kura-kura hitam. Suatu hari, bertahun-tahun kemudian, Mistik Tirk dan Lu Kyuyu kembali ke tanah iblis. Melihat Kin Feiyang duduk sendirian di kebun teh dengan kepala tertunduk dan memikirkan sesuatu, Mistik Tirk diam-diam mendarat di belakang Kin Feiyang. Nak, apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa kamu begitu asyik? Mistik Tirk menepuk bahu Kin Feiyang dan tersenyum. Kin Feiyang benar-benar asyik dengan Mistik Tirk sehingga dia terkejut. Dia buru-buru bangkit dan menoleh untuk melihat keduanya. Dia tersenyum dan berkata, Tidak ada apa-apa. Benarkah begitu? Mengapa saya merasa Anda menyembunyikan sesuatu dari kami? Mistik Tirk duduk berhadapan dengan Kin Feiyang dengan sedikit kecurigaan di matanya. Kin Feiyang menuangkan teh dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bagaimana mungkin aku berani menyembunyikan sesuatu darimu? Mistik Tirk menatap putranya dengan geli dan berkata, Karena tidak ada yang perlu kamu sembunyikan dari kami. Kalau begitu katakan padaku, Mengapa kamu meminta kami datang ke dunia kura-kura hitam? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku hanya ingin memperlihatkan dunia kura-kura hitam saat ini. Bagaimana? Dunia kura-kura hitam saat ini baik-baik saja, kan? Kin Feiyang tersenyum dan bertanya. Baiklah. Jauh lebih kuat dari kekaisaran Kin besar. Mistik Tirk menganggup dan dipenuhi dengan emosi. Dunia kura-kura hitam berkembang terlalu cepat, Benar-benar di luar imajinasinya. Namun, dia langsung berkata dengan tidak senang, Nak, jangan ganti topik. Apakah menurutmu kita sudah tua dan pikun? Tidak, tidak. Kin Feiyang buru-buru melambaikan tangannya. Bisakah kamu berhenti bertanya? Lu Qiyu melotot ke arah Mistik Tirk dengan tidak senang. Apakah kamu satu-satunya yang peduli padanya? Aku hanya khawatir padanya, oke. Menghadapi tanggung jawab Lu Qiyu, Mistik Tirk tidak berdaya. Dia menatap Kin Feiyang dan berkata, Sejak aku melihatmu membawa kami ke wilayah kura-kura hitam, Aku tahu ada sesuatu yang terjadi. Rahasia apa yang mungkin ada? Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Rahasia apa? Aku harus bertanya padamu. Sebenarnya kami juga tahu kamu tidak mau memberitahu kami karena kamu tidak ingin kami khawatir. Tetapi, Anda harus memahami kami. Kami adalah orang tuamu. Sebagai orang tua, bagaimana mungkin kami tidak peduli pada putra kami? Sang Mistik Tirk mendesah. Kin Feiyang terdiam cukup lama. Ia menatap kedua orang tuanya dan mendesah. Baiklah, akan kuceritakan. Sebenarnya, Ice Dragon hanya memberi kita waktu tiga hari untuk kembali kali ini. Naga Es. Tiga hari. Pasangan itu bingung. Bagaimana hal ini ada hubungannya dengan naga es? Kin Feiyang tersenyum dan berkata, Persoalan di alam awan langit belum berakhir. Kita masih harus kembali. Namun, kalian berdua, para tetua, yakinlah bahwa nyawa kalian tidak akan terancam. Benar-benar. Sang Mistik Tirk bertanya. Mengapa kedengarannya tidak bisa diandalkan? Benar-benar. Kin Feiyang mengangguk. Dasar bocah, cuma kamu yang tahu cara menghibur kami. Mistik Tirk tidak berdaya. Kin Feiyang tersenyum malu. Lupakan. Saya tidak akan bertanya lagi. Lagi pula, tidak ada benarnya jika aku bertanya padamu. Namun, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan kembali hidup-hidup. Ibumu dan aku, serta semua orang lainnya, akan menunggumu di kekaisaran Kin Besar. Kata Mistik Tirk. Dia juga orang yang bijaksana. Dengan kekuatan dan kemampuannya, menghadapi masalah yang dihadapi Kin Feiyang saat ini, dia tidak dapat membantu sama sekali. Oleh karena itu, dia hanya dapat diam-diam mendukungnya dari belakang. Terima kasih, ayah. Hati Kin Feiyang terasa sakit. Dalam kehidupan ini, dia berhutang pada terlalu banyak orang. Misalnya, Putri Duyung. Sudah lama Putri Duyung mengikutinya keluar. Meskipun dia ada di sisinya, waktu yang dihabiskannya bersamanya sangat sedikit. Dia bahkan tidak bisa membantunya mewujudkan keinginan sederhana seperti memiliki anak. Dia tidak tahu berapa lama kehidupan seperti ini akan berlangsung. Dia benar-benar ingin mengakhirinya dengan cepat dan menebus apa yang telah dia hutangkan kepada Putri Duyung. Bahkan Putri Duyung pun seperti ini, apalagi kedua orang tuanya di depannya. Sejak dia diusir dari ibu kota kekaisaran, dia jarang menghabiskan waktu bersama orang tuanya, apalagi berbakti kepada mereka bahkan barang seharipun. Seperti kata pepatah. Besarkan anak untuk berjaga-jaga terhadap usia tua. Tetapi sekarang, tetap saja dialah yang membuat orang tuanya khawatir. Dia benar-benar merasa telah mengecewakan orang tuanya. Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu berbeda dari anak-anak biasa. Karena kamu membawa beban yang berat. Sedangkan kami, kami masih muda dan bisa mengurus diri sendiri. Kamu bisa tenang dan bekerja keras di luar. Lu Kyuyu tersenyum. Berbeda dari anak-anak biasa. Kinfei yang bergumam. Hatinya amat pahit. Ia sebenarnya ingin menjadi orang biasa yang bisa mengabaikan segalanya, hidup tanpa beban, dan bebas. Namun ini hanya sekadar harapan yang berlebihan baginya. Waktu berlalu hari demi hari. Pada periode waktu berikutnya, tidak seorang pun datang untuk bertanya lagi. Sebenarnya semua orang sangat menyadari situasi tersebut. Kinfei yang pasti tidak akan tinggal di Kinbesar selamanya, dan dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kali ini, dia kembali ke Kinbesar hanya untuk mengunjungi semua orang. Sebenarnya cukup dengan punya niat saja. Karena setidaknya itu terbukti. Tidak peduli kapan, Kinfei yang tidak pernah melupakan mereka, dan dia selalu mengkhawatirkan mereka di dalam hatinya. Akhirnya. Alam kura-kura hitam. 10.000 tahun berlalu. 10.000 tahun ini, entah itu bagi Kinfei yang, Kaisar Hong, Lu Kyuyu, dan yang lainnya, semuanya terasa seperti sekejap. Waktu berlalu terlalu cepat. Ibu kota kekaisaran. Di atas gedung autum rain. Kinfei yang, orang gila, serigala bermata putih, putri duyung, Zhuo Xiaosian, tari api, Li Feng, dan yang lainnya berdiri bersama. Di depan, Kaisar Hong, Kakek, Lu Zheng, Fatso, dan yang lainnya berdiri bersama. Bos, tidak bisakah Anda tinggal beberapa hari lagi? Fatso bertanya dengan enggan. Masih panjang jalan yang harus ditempuh. Kinfei yang tersenyum sedikit. Mendesah. Aku tahu kamu orang yang sibuk, tapi aku tidak menyangka kamu akan sesibuk ini. Si gendut menggeleng dan mendesah. Tidak ada pesta di dunia yang tidak berakhir, tapi jangan khawatir. Lain kali. Lain kali aku kembali, aku tidak akan pernah pergi lagi. Kinfei yang tersenyum. Jangan katakan itu terlalu cepat. Ling Yunfei menggelengkan kepalanya. Siapa yang tahu jika akan ada hal lain saat dia kembali nanti. Kinfei yang menatap Ling Yunfei, lalu menatap Kaisar Xuan, Kaisar Hong, Kaisar Chen, Kakek, Lu Zheng, dan yang lainnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Belum lagi hal lainnya, hanya demi orang-orang di depannya ini, dia harus mengalahkan dinasti tengah, membasmi penguasa kerajaan ilahi, dan memberikan semua orang era yang damai. Bahkan jika dia harus membayarnya dengan nyawanya. Huff. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Kinfei yang melambaikan tangannya, dan sebuah susunan waktu muncul, memancarkan aura dahsyat, dan jatuh ke gunung belakang istana raja. Kalau di waktu lain, melihat rentang waktu ini, semua orang pasti senang. Tapi saat ini, hati mereka semua dipenuhi kesedihan karena perpisahan. Kinfei yang mengeluarkan cincin interspasial yang telah ia persiapkan sejak lama. Di dalamnya terdapat seribu warisan hukum pamungkas, juga banyak warisan miniatur hukum dan hukum pamungkas biasa, juga ramuan untuk membuka pintu potensi. Dengan lambayan tangannya, cincin interspasial jatuh di depan Kinhaotian. Kinhaotian mengangkat lengannya dan perlahan meraih cincin interspatial. Aku serahkan semuanya padamu. Kinfei yang tersenyum. Mendengar ini, Kinhaotian tak dapat menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkramannya pada cincin interspatial. Dia tahu. Kinfei yang tidak hanya menyerahkan benda-benda suci ini kepadanya, tetapi juga keselamatan keluarganya dan seluruh Kin besar. Tanggung jawab ini sangat berat. Tetapi, dia akan bekerja keras untuk melaksanakannya. Agar sang kakak yang sedang berkelahi di luar tidak merasa khawatir. Dia mendongak ke arah Kinfei yang mencoba mengendalikan emosinya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, pergilah. Ini adalah janji antar saudara. Itu juga merupakan janji antar manusia. Sebuah janji bernilai seribu emas. Dalam tahun-tahun pelatihannya di dunia penyuh hitam, entah itu Kinhaotian, Kinli, Lu Xiaojia, dan yang lainnya, mereka semua telah meningkat pesat. Peningkatan budidaya mereka hanya bersifat sekunder. Yang paling penting adalah karakter, watak, dan tanggung jawab mereka. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi mereka, jika mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab dan karakter yang baik, di mata Kinfei yang, mereka hanyalah orang-orang kelas tiga. Kinfei yang tersenyum. Dengan Kinhaotian di dekatnya, dia memang bisa pergi dengan tenang. Dia berjalan ke pasangan mistik tirk, berlutut di depan mereka, dan berkata dengan kepala tertunduk, anak ini berlutut dan mengucapkan selamat tinggal. Pada saat ini, emosi yang selama ini berusaha keras dikendalikan Lu Kyuyu meluap seperti banjir, dan dia langsung menangis. Bukankah kita sepakat untuk tidak menangis? Biarkan saja anak-anak ini pergi dengan damai. Sang mistik tirk menghibur. Ada juga air mata di matanya. Lu Kyuyu buru-buru menyeka air matanya dan membantu Kinfei yang berdiri. Ia menggenggam tangan Kinfei yang rat-rat dan berkata, kami akan menunggumu kembali. Dalam. Kinfei yang menganggup dan dengan lembut melepaskan diri. Dia dengan tegas berbalik, membuka terowongan ruang waktu, dan pergi bersama putri Duyung dan yang lainnya tanpa menoleh ke belakang. Kamu harus kembali. Lu Kyuyu berteriak, emosinya yang hancur membuat suaranya serak. Saya akan. Kinfei yang, yang berada di terowongan ruang waktu, bergumam. Pada saat ini, air mata juga mengalir di pipinya. 4.383. Pulau Naga Iblis. Ketika kelompok Kinfei yang tiba di atas pulau, sudah ada orang yang menunggu di sana. Leluhur Iblis, Naga Iblis, Dong Zheng Yang, Mu Tianyang, Mu Qing, Lin Yi Yi, Xia Yuan, dan 54 jenderal ilahi lainnya. Pagi. Mu Qing melambaikan tangannya untuk menyambut mereka. Pagi. Kinfei yang memaksakan senyum, dan air mata di sudut matanya belum kering. Ada apa? Tidak tega berpisah dengan mereka. Mu Qing bertanya. Kinfei yang menoleh ke arah ibu kota kekaisaran dan mendesah, orang-orang yang aku sayangi semuanya ada di sini. Akan aneh jika aku harus berpisah dengan mereka. Kalau begitu berikan kami alam kura-kura hitam, hukum kehidupan dan kematian, dan mata surga. Kami akan membantumu menyelesaikan misimu. Kau bisa tinggal di Qin besar dan menikmati hidup. Mu Qing memamerkan giginya. Kinfei yang tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika mendengar ini. Betapa indahnya mimpi itu. Meskipun dia sering berkata bahwa dia lebih suka menggunakan kultifasinya dan benda-benda suci sebagai ganti kehidupan yang damai, ketika dihadapkan pada masalah ini, dia harus menerima kenyataan yang kejam. Untuk menjalani kehidupan yang damai, hal pertama yang dibutuhkan seseorang adalah kekuatan yang luar biasa. Kalau fondasinya tidak cukup kuat, kalaupun diberi kesempatan, bisa jadi tidak bisa hidup tenteram. Siapa lagi yang tidak ada di sini? Qinfei yang melirik kerumunan dan bertanya pada Xia Yuan. Xia Yuan berkata, hanya Wang Xiaoji dan Qin Chen yang tidak ada di sini sekarang. Qinfei yang merenung sejenak dan tersenyum, untunglah mereka berdua tidak ada di sini. Dengan mereka menjaga Qin besar dan benua yang terlupakan, aku akan merasa lebih tenang. Tetapi murid ini khawatir terhadapmu, guru. Saat lorong ruang waktu muncul, Wang Xiaoji dan Qin Chen turun ke langit. Kupikir kalian tidak akan datang. Qinfei yang tersenyum. Anda membantu kami membuka pintu potensi, memberi kami warisan ultimate profound, dan mengajari kami dengan sepenuh hati. Sekarang Anda dalam bahaya, bagaimana mungkin kami tidak datang? Kata Qin Chen. Meski kata-katanya sangat lugas dan tidak bermaksud membangkitkan emosi, namun kata-katanya sangat menyentuh. Alasannya adalah karena itu berarti dia tidak pernah melupakan perhatian dan pengasuhan yang diberikan Qinfei yang kepadanya. Kamu awalnya adalah anggota keluargamu. Mu Qing menatap Qin Chen dengan ekspresi rumit. Ya. Dulu aku adalah anggota keluargamu, tapi apakah keluargamu peduli padaku? Tidak. Jika Qinfei yang tidak memberiku kesempatan untuk terlahir kembali, apakah aku akan berada di tempatku saat ini? Qin Chen mencibir. Di masa lalu, Qin Chen disebut Mu Chen. Dia dulunya adalah orang yang sangat tidak penting di keluargamu. Selain itu, pengalamannya mirip dengan Qinfei yang... Dia dipaksa oleh Mu Qing untuk meminum pil bencana spiritual, yang menyebabkan kultivasinya hancur total. Ini juga alasan mengapa Qinfei yang tetap menjaga Qin Chen di sisinya. Mendesah. Mu Qing mendesah. Beberapa hal, jika sudah terjadi, tidak akan pernah bisa diubah. Itu semua gara-gara yang muda dan sembrono. Qinfei yang menepuk bahu Qin Chen dan menoleh ke arah Xiaoyuan dan yang lainnya. Kalian semua tahu situasi di Kerajaan Ilahi. Jika kalian pergi kali ini, itu tidak akan menjadi pertanda baik bagi kalian, jadi aku harap kalian bisa tinggal di Qin besar. Orang-orang ini selalu mengikuti nenek moyang mereka berperang. Pertama, mereka menaklukkan kekaisaran Matahari Surgawi dan mendirikan Qin besar. Kemudian, mereka menaklukkan benua terlupakan dan meredakan perang di Menara Utama. Kemudian, mereka menaklukkan dunia kuno dan bertempur dalam pertempuran berdarah dengan para naga. Akhirnya, mereka mengikuti mereka ke alam awan langit dan kerajaan ilahi. Bisa dikatakan demikian. Setiap jenderal ilahi memiliki prestasi militer yang luar biasa. Selain itu, 54 jenderal ilahi ini bukanlah satu-satunya orang yang mengikuti leluhur mereka berperang. Banyak yang tewas dalam pertempuran. Bahkan tulang belulang mereka pun tidak tersisa. Itu adalah harapan yang boros bagi daun-daun yang gugur untuk kembali ke akarnya. Oleh karena itu, dia tidak ingin Xiaoyuan dan yang lainnya mati dalam pertempuran di negeri asing. Mendengar kata-kata Qin Feiyang, Xiaoyuan dan yang lainnya terdiam. Setelah waktu yang lama, salah satu jenderal dewa tersenyum dan menatap Qin Feiyang. Jika kita tidak dapat menggulingkan dinasti tengah dan menyingkirkan penguasa kerajaan dewa, bahkan jika kita tetap tinggal di Qin Besar, apakah kita akan dapat menikmati masa tua kita? Itu benar. Jika kekalah, dinasti tengah pasti akan turun ke alam awan langit. Qin Agung kita juga akan menghadapi Malapetaka. Pada saat itu, kita akan tetap mati. Tidak seorang pun akan bisa lolos tanpa cedera. Karena itu, sebaiknya kita bertarung denganmu di garis depan. Selama kita bisa menukarnya dengan perdamaian dunia, bahkan jika kita mati di kerajaan ilahi, itu akan sepadan. Yang lainnya juga berbicara. Melihat sekelompok senior yang keras kepala ini, Qin Feiyang merasakan sakit hati sekaligus kepuasan. Orang-orang ini memang seniornya. Berdasarkan senioritas, ia harus memanggil mereka masing-masing dengan sebutan leluhur karena mereka semua adalah orang-orang yang segenerasi dengan leluhurnya, Qin Batian. Meski begitu, mereka tidak mengakui kalau mereka sudah tua. Mereka masih ingin bertarung. Untuk rakyat, untuk dunia, untuk perdamaian berbagai benua. Suara mendesing. Qin Feiyang menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, mari kita hadapi musibah ini bersama-sama. Jika kita berhasil, kita akan mati-matian berusaha. Iya. Jika kita berhasil, kita akan mati mencobanya. Semua orang mengangguk. Bahkan jika mereka akhirnya meninggal, nama mereka akan tercatat dalam sejarah dan dihormati oleh generasi mendatang. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Qin Feiyang melambaikan tangannya, dan kelompok itu terbang menuju dasar laut. Tepat saat kelompok itu memasuki laut, seorang pria tua berambut putih dan seorang wanita berpakaian putih turun ke pulau itu. Mereka berdua adalah Qin Yuan dan Bai Long. Bai Long adalah ular piton salju di masa lalu. Sekarang kutukannya telah dipatahkan, dia telah kembali ke wujud aslinya. Apakah Dong Zheng Yang mengatakan sesuatu kepadamu? Qin Yuan bertanya. Tidak. Tetapi saya dapat merasakan dengan jelas bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Bai Long menggelengkan kepalanya. Fei Yang dan yang lainnya juga sama. Kata Qin Yuan. Bahkan orang secerdik dirimu pun tidak mendapatkan apapun dari mereka. Bai Long terkejut. Orang tua itu tidak mendapatkan apapun dari mereka. Sekalipun ada banyak kesempatan di dunia kura-kura hitam, orang tua ini tidak mengatakan apapun. Mereka jelas melakukan ini karena mereka tidak ingin kita khawatir tentang mereka. Mengapa kita harus mengekspos mereka? Qin Yuan tersenyum sedikit. Dalam. Bai Long menganggup dan menatap ke arah laut sambil bergumam, tidak peduli berapa lamapun, aku akan menunggumu kembali. Sebuah keajaiban. Tingkat kedua. Bagaimana kabarmu selama tiga hari ini? Ular piton api memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dan bertanya. Qin Fei Yang menenangkan emosinya dan tersenyum, meskipun baru sebentar, aku sudah sangat puas. Ya, kepuasan adalah kebahagiaan. Ular api menganggup. Qin Fei Yang bertanya, saudara api, di mana Long Chen dan yang lainnya? Mereka masih berada di tingkat ketiga. Apakah kamu ingin aku membawamu kepada mereka sekarang? Ular piton api bertanya. Apakah kamu mau? Serigala bermata putih tertegun dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Ular api menjelaskan, mereka sekarang bersama naga es, dan hubunganmu dengan naga es tidak baik. Itulah sebabnya aku bertanya apakah kau ingin pergi? Ayo pergi. Mengapa kita tidak pergi? Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kami harus takut padanya? Serigala bermata putih mencibir. Ular piton api tertawa tanpa sadar, tetapi dia masih menatap Qin Fei Yang dan meminta pendapatnya. Ayo pergi dan lihat. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah Dong Zheng Yang, Putri Duyung, Lin Yi Yi, Xia Yuan, dan yang lainnya, lalu berkata, Serigala bermata putih, kakak senior, dan aku akan tinggal di luar. Kalian pergilah ke alam kura-kura hitam untuk berkultivasi dalam pengasingan. Semua orang mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim kelompok itu ke alam kura-kura hitam. Kali ini, tidak hanya tidak ada seorang pun yang tinggal di Da Qin, tetapi ada juga satu orang yang akan mengikuti mereka ke kerajaan ilahi. Orang ini adalah Ji Tianyu. Sekarang Qin Fei Yang telah membentuk aliansi dengan klan naga ilahi emas ungu, ras surgawi, dan ras manusia, tidak perlu lagi, memenjarakan, dia di Qin besar. Tentu saja. Dia tidak bisa membiarkannya kembali ke kerajaan ilahi secara terbuka. Bagaimanapun, ketiga ras itu masih bermusuhan dengan Qin Fei Yang di permukaan. Lebih-lebih lagi, Qin Fei Yang juga memberikan Ji Tianyu semua warisan makna mendalam tertinggi. Bagaimanapun, dia adalah leluhur klan Qin. Terlebih lagi, jika Ji Tianyu tidak menghancurkan pintu kerajaan ilahi saat itu, alam awan langit dan kekaisaran Qin besar sudah lama tidak ada lagi. Dengan kata lain, berkat Ji Tianyu, benua-benua ini bisa ada saat ini. Jadi, baik untuk kepentingan umum maupun pribadi, ia harus menjaga leluhurnya ini dengan baik. Qin Fei Yang menatap ular api dan berkata sambil tersenyum, sebelum pergi mencari saudara Long Chen, bawa kami ke tempat kalian berkultivasi dalam pengasingan. Mengapa kita pergi ke tempatku bertapa dalam pengasingan? Piton api mencurigakan. Tidak bisakah kita pergi? Jangan bilang kau menyembunyikan harta karun di belakang kami. Serigala bermata putih memamerkan giginya. Saudara Serigala, mungkin kamu menyembunyikan seorang simpanan di rumah emas. Orang gila melakukan hal yang sama. Mendengar ini, wajah Fire Piton dipenuhi senyum kecut. Imajinasi kedua bajingan ini terlalu kaya. Mereka bahkan bisa berpikir untuk menyembunyikan seorang simpanan di sebuah rumah emas. Oke. Aku akan membawamu ke sana. Momen berikutnya. Mereka berempat muncul di depan sebuah aula besar. Ini. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang. Bukankah ini kuil yang terletak di hutan iblis ilahi? Ular api memandang kuil itu dan berkata sambil tersenyum, saya biasanya berkultivasi dalam pengasingan di sini karena ada susunan waktu di sini. Aku tahu, kamu sudah mengatakannya sebelumnya. Tetapi time array ini tampaknya tidak seberapa. Qin Fei Yang mengamati sekeliling dan melihat ular piton api itu. Ia tersenyum dan berkata, pilihlah satu tempat, dan aku akan membuat formasi waktu yang berlangsung selama 5.000 tahun per hari. 5.000 tahun sehari. Fire Piton terkejut dan langsung menjadi bersemangat. Ternyata dia akan membantunya mendirikan time array. Tidak hanya dia memberinya semua warisan makna mendalam tertinggi beberapa hari yang lalu, tetapi sekarang dia akan membantunya menyiapkan susunan waktu. Saudara ini memang tidak sia-sia. Ular api memandang sekelilingnya dan akhirnya memandang ke arah gunung raksasa di seberangnya. Gunung raksasa itu tingginya sekitar seribu kaki dan kebetulan menghadap ke kuil. Ular api tersenyum, ayo kita naik ke atas gunung itu. Oke, Kinfei yang mengangguk dan mendarat di puncak gunung. Dengan lambayan tangannya, sebuah time array muncul dan dengan cepat menyatu dengan gunung. Si ular kecil, sekarang kau adalah penjaga lantai tiga keajaiban. Jangan lakukan semuanya sendiri. Carilah beberapa pengikut. Akan sangat mengesankan jika kau membawa mereka keluar, kan? Serigala bermata putih memamerkan giginya. Pengikut. Ular api sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya pikiran seperti itu. Aku adalah penjaga, dan sudah menjadi tugasku untuk melindungi makhluk hidup di reruntuhan suci. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain membantuku? Jika Anda melakukan semuanya sendiri, apakah Anda masih punya waktu untuk berkultivasi? Serigala bermata putih bertanya. Tidak apa-apa. Karena aku tidak akan mencampuri masalah-masalah kecil yang biasa. Ular api tersenyum. Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apapun. Pokoknya, jangan menunggu sampai kita melangkah ke puncak kultivasi dan kamu belum mencapai alam penguasa kesempurnaan agung. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Bagaimana itu mungkin? Dengan warisan makna mendalam tertinggi yang kau berikan padaku dan susunan waktu ini, bukankah mudah untuk mencapai alam penguasa kesempurnaan agung? Dalam beberapa hari terakhir, dia juga mempelajari warisan yang diberikan Qin Fei Yang kepadanya. Warisan ini berisi seluruh makna mendalam yang utama. Jika dia masih tidak bisa memahami makna mendalam tertinggi dengan warisan seperti itu, maka dia akan sangat bodoh. 4384 Jangan bicara pada mereka. Jika Anda berbicara dengan mereka, Anda tidak akan bisa menyelesaikannya dalam waktu setengah bulan. Ayo pergi. Ayo temukan Long Chen dan saudara perempuannya. Qin Fei Yang menatap ular api dan tersenyum. Ular api mengangguk. Memang berbicara dengan dua bajingan ini, bukankah itu sama saja mencari masalah? Juga di neraka Raja Neter. Di sebuah ngarai. Sebuah bangunan kayu kecil yang indah terletak di dalamnya. Ada banyak bunga dan tanaman di sekitarnya. Di luar ngarai, ada sebuah sungai. Seorang lelaki tua dan seorang gadis muda duduk di tepi sungai, memancing dengan tenang. Itu Naga Es dan Long Chen. Long Qin berada di samping, bertelanjang kaki, berenang di sungai. Dia melihat ayah dan saudara laki-lakinya di sampingnya, dan pipinya yang sebening kristal penuh dengan kebahagiaan. Ya. Pada saat ini, dia merasa sangat puas. Karena dia tidak pernah akur seperti ini dengan ayahnya sejak dia masih kecil. Satu-satunya penyesalan adalah ibunya tidak ada di sini. Jika ibunya ada di sini, betapa bahagianya keluarga beranggotakan empat orang itu. Gadis kecil, tidakkah kau lihat bahwa aku dan kakakmu sedang memancing? Bagaimana kita bisa memancing jika kamu terus bergerak seperti ini? Naga Es menatapnya dengan tidak senang. Saya menyukainya, saya senang melakukannya. Long Qin menjulurkan lidahnya dan membuat ekspresi wajah yang tampak sangat ceria. Naga Es menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata sambil tersenyum, adikmu telah banyak berubah. Ya. Long Chen mengangguk, menatap Long Qin yang polos, dan tersenyum diam-diam. Ini mungkin pesona Qin Fei Yang dan yang lainnya. Jika kamu terus bergaul dengan mereka, bahkan hati yang paling dingin pun akan perlahan mencair. Naga Es sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu sangat menghargai mereka. Bukan berarti aku punya penilaian tinggi terhadap mereka, tapi begitulah seharusnya aku menilai mereka. Ayah. Saya punya pertanyaan, mengapa anda selalu menargetkan mereka di masa lalu? Dan sambil menargetkan mereka, kamu juga ingin melatih setan dalam dan luji ajin. Long Chen bingung. Naga Es terdiam beberapa saat, lalu berkata sambil tersenyum, Pernahkah kau mendengar pepatah, batu giok tanpa ukiran tidak akan menjadi harta karun? Hm. Long Chen terkejut. Apa maksudnya? Mungkinkah semua yang dilakukan ayahnya adalah untuk melatih Qin Fei Yang dan yang lainnya? Tetapi mengapa ayahnya melakukan ini? Lagi pula, harganya terlalu tinggi. Ini karena semua naga di alam kuno telah dikorbankan. Kau juga tahu situasi ayahmu. Aku tidak punya perasaan apapun terhadap naga dari alam kuno. Satu-satunya orang yang kupidulikan adalah kau dan Qin R. Naga Es tertawa. Kata-kata ini kedengarannya kejam, tetapi keluar dari mulut naga es, sepertinya itu hal yang wajar. Hal ini karena naga di dunia naga es tidak ada hubungannya dengan naga di dunia kuno. Jika naga es tidak melakukan perjalanan ke alam kuno dan bertemu Longzun, para naga di alam kuno hanya akan menjadi ras kecil di matanya. Karena itu, meskipun dia juga seekor naga mistis, dia tidak peduli dengan pemusnahan naga-naga di alam kuno. Kamu juga harus peduli pada ibu. Ibu sangat kesepian di alam awan langit. Long Chen mendesah. Sebagai anak-anak, siapa yang tidak ingin orang tuanya saling mencintai sampai mereka dewasa? Melihat hubungan kedua orang tuanya, dia merasa sangat buruk. Peduli. Saya juga ingin peduli padanya, tetapi setiap kali saya memikirkan apa yang telah dilakukannya, saya benar-benar tidak sanggup menghadapinya. Naga Es mendesah. Apakah kamu masih terganggu dengan kenyataan bahwa ibu telah memanfaatkanmu? Long Chen mengerutkan kening. Tidak bisakah aku diganggu? Kita semua laki-laki. Kalau kamu jadi kamu, kalau kamu ketemu orang yang memanfaatkanmu, apakah kamu masih bisa menghadapinya dengan tenang? Anak. Bukannya aku picik. Sedangkan ibumu, dia bisa bersikap sombong dan lalim. Dia juga bisa menggunakan namaku untuk melakukan apapun yang dia inginkan di alam kuno. Namun, dia tidak bisa menipu perasaanku. Lebih dari itu, dia tidak bisa menggunakan perasaanku padanya untuk membantunya mencapai ambisinya. Naga Es mendesah. Alasan mengapa Longzun menyukai Ice Dragon dan bahkan berinisiatif untuk menawarkan dirinya sebenarnya karena dia melihat kekuatan Ice Dragon yang dahsyat. Itu dapat membantunya mencapai ambisinya. Dengan kata lain, Longzun tidak memiliki perasaan apapun terhadap Naga Es. Itu sepenuhnya suatu bentuk penggunaan. Namun, Longzun tidak menyangka Naga Es bersikap begitu rasional dan tidak memberinya kesempatan untuk menggunakannya sama sekali. Jika dia benar-benar mendapat bantuan Naga Es, para naga mungkin sudah menguasai alam kuno. Apa yang akan dilakukan Istana Pembantai Naga? Faktanya, pada akhirnya, Longzun terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Dia berpikir bahwa dengan mengandalkan pernikahannya dengan Naga Es, dia dapat mengikat Naga Es dan para naga bersama-sama dan menjadi pendukungnya. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa seorang tokoh kuat setingkat Naga Es tidak akan terikat oleh pernikahan. Terus terang saja. Bagi seseorang seperti Ice Dragon, pernikahan adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Mendesah. Longzun mendesah. Sebagai seorang pria, dia memang bisa memahami perasaan ayahnya. Namun, sebagai seorang anak, ia sungguh-sungguh berharap agar orangtuanya dapat melupakan masa lalu dan kembali bersama. Suara mendesing. Pada saat ini, empat sosok turun dari langit. Itu adalah Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya. Sambil menatap ngarai dan sungai di bawahnya, Serigala bermata putih mengerutkan bibirnya dan berkata, Pemandangannya indah. Kau benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Selain itu, dalam radius ratusan mil di ngarai, mereka juga merasakan aura susunan waktu. Jelas sekali. Ada juga susunan waktu. Itu di sini. Dia di sini. Longchen mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, lalu tertawa. Dalam. Qin Fei Yang menganggup dan memimpin si gila, Serigala bermata putih, dan ular piton api ke tepi sungai. Naga es melirik ular api dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu memiliki persahabatan yang cukup dalam dengan mereka. Maafkan hamba, dewa naga. Tatapan mata fire piton bergetar saat dia buru-buru membungkuh. Qin Fei Yang melirik naga es, lalu menatap ular api dan menghiburnya, Saudara api, jangan gugup. Jika dewa naga benar-benar peduli, kamu pasti sudah mati berkali-kali. Kamu orang yang bijaksana. Naga es melirik Qin Fei Yang lagi, sudut mulutnya memperlihatkan sedikit seringai. Untuk ini. Qin Fei Yang pura-pura tidak melihatnya, lalu tertawa, Tuan dewa naga, kita sepakat tiga hari, kita tidak tinggal satu hari lagi, apakah anda puas? Tiga hari. Naga es terkejut, dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu dengan itu? Hmm. Qin Fei Yang tercengang. Dewa naga yang bermartabat sebenarnya berpura-pura bodoh. Naga es berkata dengan acu tak acu, jangan bicara omong kosong, apakah penguasa ini mengatakan sesuatu tentang tiga hari? Anda membuatnya tampak seperti penguasa ini sangat tidak masuk akal. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Ternyata dia juga orang yang tidak tahu malu. Jika kalian belum cukup bersenang-senang, kalian bisa kembali selama yang kalian mau. Naga es berbicara lagi. Ketika Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi gelap, urat mereka menonjol, dan mereka ingin sekali menghajar seseorang. Mereka sudah pergi, jadi apa gunanya membiarkan mereka kembali? Mengalami sakitnya perpisahan lagi? Apa? Mengambil nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya, Qin Fei Yang berbalik menatap Long Chen dengan tatapan penuh tanya di matanya. Long Chen menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Qin Fei Yang tidak bisa menahan rasa kecewa, tetapi dia masih tidak ingin menyerah. Dia menatap naga es dan tersenyum, dewa naga, Anda adalah senior, dan kami semua adalah junior. Bukankah seharusnya Anda memberi kami beberapa petunjuk? Petunjuk apa? Naga es menatapnya dengan bingung. Qin Fei Yang tidak dapat menahan rasa lemahnya baik secara fisik maupun mental, dan berkata dengan enggan, alam di atas alam berdaulat. Ada alam di atas alam berdaulat. Kalian mendengar hal ini dari siapa? Mengapa penguasa ini tidak tahu? Apakah ada seseorang yang lebih kuat dari penguasa ini di dunia ini? Naga es terkejut. Apa gunanya bersikap seperti ini? Kami sudah merendahkan diri dan memohon petunjukmu, apalagi yang engkau inginkan. Serigala bermata putih tidak dapat menahan amarah di hatinya dan meraung. Anak Serigala, apa yang sedang kamu lakukan? Bersikaplah lebih sopan kepada ayahku. Ekspresi Longkin berubah, dan dia buru-buru berteriak, takut Serigala bermata putih akan membuat ayahnya marah. Serigala bermata putih melirik Longkin dan mendengus, bukankah kita cukup sopan padanya. Kita hanya perlu berlutut di depannya dan memohon padanya. Jika kalian benar-benar berlutut dan memohon kepada Yang Mulia, Yang Mulia dapat mempertimbangkan untuk memberi tahu kalian. Naga es menatap mereka bertiga dengan tatapan mengejek. Serigala bermata putih mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, ayo pergi. Berlutut dan memohon padamu. Anda terlalu banyak berpikir. Betapapun lemahnya aku, aku tidak akan pernah bertekuk lutut pada makhluk tua seperti dirimu. Qin Fei Yang juga menghela nafas tak berdaya, menatap Longchen dan Longkin, dan bertanya, apakah kalian masih akan pergi ke kerajaan ilahi? Kita sudah setengah jalan dalam pertempuran, bagaimana kita bisa mundur di tengah jalan? Longchen terkekeh, meletakkan pancing di tangannya, dan berdiri. Itu benar. Jika kau ingin bertarung, ayo bertarung sampai akhir. Longkin juga berdiri, bertelanjang kaki, memperlihatkan kulitnya yang sempurna. Serigala bermata putih menatap kedua bersaudara itu, lalu melirik naga es yang duduk tak bergerak, dan mencibir, aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Apa yang tidak bisa kamu pahami? Qin Fei Yang dan yang lainnya menatapnya dengan curiga. Orang yang begitu egois, bajingan, bagaimana dia bisa melahirkan sepasang anak yang begitu saleh? Apakah mereka benar-benar anak kandungnya? Mungkinkah kepala seseorang, memancarkan cahaya hijau? Setelah berkata demikian, Serigala bermata putih pun segera lari terbirit-birit. Sungguh lelucon. Kalau dikatakan begitu, apakah dia akan dipukuli kalau tidak lari? Tentu saja. Mendengar hal itu, naga es tiba-tiba meledak dalam amarah yang membara, menatap Serigala bermata putih yang melarikan diri, dan meraung, dasar bajingan kecil, kau mau mati. Ledakan. Saat dia menunjuk jarinya, suatu kekuatan tak terlihat meraung seperti air bah, seketika menyeberangi sungai panjang ruang dan waktu, dan menenggelamkan Serigala bermata putih. Teriakan segera bergema di angkasa. Tubuh Serigala bermata putih langsung hancur dalam sekejap, dan darah mengotori langit. Ayah, kasihanilah. Ekspresi Longkin berubah, dan dia buru-buru berteriak cemas. Hem. Naga es menatap putrinya, mengapa dia begitu cemas? Mungkinkah itu? Setelah mengamati lebih dekat, dia mendapati wajah Longkin penuh kekhawatiran terhadap Serigala bermata putih. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa putri kesayangannya menyukai anak Serigala yang tidak tahu malu ini? Dosa apa yang telah dilakukannya? Langsung. Niat membunuh terpancar di matanya. Ayah, hentikan ini. Longkin tidak memperhatikan perasaan yang ditunjukkan Serigala bermata putih, dan wajahnya penuh kecemasan. Terutama saat dia merasakan niat membunuh dari naga es, dia menjadi semakin cemas. Kinfei Yang dan yang lainnya juga mengepalkan tangan mereka. Jika naga es tidak berhenti, sekalipun mereka bukan tandingannya, mereka harus bertarung sampai mati. Naga es menatap Longkin dalam-dalam, dan akhirnya menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dengan lambayan tangannya, kekuatan yang menyelimuti Serigala bermata putih menghilang. Namun, dalam waktu yang singkat, Serigala bermata putih hanya memiliki sedikit jiwa. Cara naga es benar-benar mengerikan. 4385. Longkin menghela napas lega. Kinfei Yang, Frenzy, dan Fire Piton juga menghela napas lega. Naga es menatap sisa jiwa Serigala bermata putih, matanya berkedip, dan tiba-tiba mengirimkan suaranya, Chen, R, aku akan memberimu misi. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh membiarkan adikmu dilukai oleh anak Serigala ini. Nada bicaranya tidak dapat dibantah. Oh tidak. Longchen akhirnya bereaksi. Perasaan tak sengaja adiknya terhadap Serigala bermata putih telah diketahui oleh ayahnya. Ini bukan kabar baik. Karena dari sikap ayahnya saat ini, tidak sulit untuk melihat bahwa dia sama sekali tidak akan mengizinkan saudara perempuannya dan Serigala bermata putih untuk bersama. Apakah kamu mendengarnya? Naga es menatap Longchen. Aku mendengarnya, aku mendengarnya. Longchen buru-buru menjawab secara diam-diam. Lebih baik kau lakukan apa yang kau katakan, kalau tidak aku akan meminta pertanggung jawabanmu. Naga es mendengus pelan dan melambaikan tangannya, melihatnya saja membuatku kesal, menyahlah kalian semua. Longchen tersenyum pahit. Yang memprovokasi kamu itu bukan aku, kenapa kamu marah-marah padaku? Di samping itu, Kin, R bukan anak kecil, bagaimana dia bisa mengendalikannya? Lebih-lebih lagi. Jika dia bersikeras ikut campur, Kin, R pasti akan menyalahkannya. Bukankah dia akan terjebak di tengah dan berada dalam dilema? Mendesah. Longchen menghela nafas diam-diam, menatap Kin Fe Yang dan yang lainnya, dan berkata, ayo pergi, ayo pergi. Tanah para dewa yang terkubur. Daerah inti. Di langit. Sebuah lorong ruang waktu muncul. Kin Fe Yang dan yang lainnya berjalan keluar satu demi satu, begitu pula dengan sisa jiwa Serigala bermata putih. Tentu saja. Ular piton api pasti tinggal di neraka. Berengsek. Orang tua ini terlalu kejam. Serigala bermata putih mengutuk. Kau pantas mendapatkannya, kau mengerti. Kamu tahu kalau Ye Zong selalu menyukai Longzun, tapi kamu masih mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Ice Dragon, Bukankah kamu sedang mencari masalah? Bahkan ada lampu hijau di atas kepalamu. Berani sekali kau mengatakan hal itu. Orang gila memutar matanya. Biar ku katakan padamu, kalau bukan karena keadaanmu yang menyedihkan ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi, karena kau telah menghancurkan reputasi ibuku. Longchen menatap Serigala bermata putih. Longkin juga tidak puas. Ha? Saya tidak akan melakukannya lagi. Serigala bermata putih tersenyum malu. Akan ada waktu berikutnya. Longchen berkata dengan marah. Tidak. Serigala bermata putih segera melambaikan tangannya. Padahal dalam hatinya dia merasa sangat dirugikan. Karena apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Kepribadian Longchen tidak cocok dengan Ice Dragon dan Longsun. Siapapun akan berpikir dengan cara yang sama. Cepatlah pergi ke dunia kura-kura hitam untuk merekonstruksi tubuhmu. Qin Fei Yang juga menatap tajam ke arah Serigala bermata putih. Jika dia mengirim Serigala bermata putih ke dunia kura-kura hitam dan meninggalkannya di luar, dia mungkin benar-benar akan mengundang kemarahan masa. Langsung. Qin Fei Yang memandang Longchen dan Longkin, dan bertanya, ayahmu benar-benar tidak memberitahumu tentang alam di atas alam berdaulat. Tidak. Longchen menggelengkan kepalanya, merenung sejenak, dan berkata, tetapi pada saat itu, dia mengatakan sesuatu tentang jalur kultivasi yang tidak ada habisnya. Jalan kultivasi tidak ada habisnya. Qin Fei Yang dan Sigila saling berpandangan. Bukankah kata-kata ini setara dengan mengakui bahwa memang ada alam baru di atas alam berdaulat? Sebenarnya apa yang dikatakan ayah itu benar. Tugas kita saat ini adalah mengintegrasikan dengan cepat semua hal mendalam yang paling utama, dan untuk sementara tidak memikirkan ranah baru. Kata Longchen. Dalam beberapa hal, jika dipahami terlalu dini, mungkin bukan hal yang baik. Longchen tersenyum. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Meski dia tidak berdaya, dia hanya bisa menerimanya. Longchen melirik pintu kerajaan ilahi dan bertanya, apakah kita akan pergi ke kerajaan ilahi sekarang? Bukankah ini aturan ayahmu? Kita harus kembali dalam tiga hari. Lagi pula, aku tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Aku benar-benar tidak ingin merasakan sakitnya perpisahan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Perpisahan memang suatu hal yang menyedihkan. Terutama ketika harus berpisah dengan orang-orang yang paling anda sayangi. Longchen menghela nafas dan melihat ke arah sarang naga, ekspresinya sangat kecewa. Jangan melihat lagi. Jika kamu melihat lagi, kamu akan semakin enggan. Qin Fei Yang menepuk bahu Longchen. Longchen mengalihkan pandangannya dan tersenyum pahit, kekecewaanku sekarang bukan karena aku harus berpisah dengan ibu, tetapi karena hubungan antara kedua tetua. Aku tidak tahu kapan itu akan terselesaikan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkan ibumu mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada ayahmu? Apa? Anda tidak mengambil tindakan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ya, pada hari kami kembali, sebelum kami pergi ke neraka Raja Neter, kami berbicara dengan ibu. Akan tetapi, dia bukan saja tidak mendengarkan, tetapi malah memarahi kami. Wajah Longchen dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Kalau begitu, metode ini kontraproduktif. Kata orang gila. Dalam, ayah selalu menyalahkan ibu karena telah memanfaatkannya dan menipunya. Ibu juga selalu menyalahkan ayah karena tidak merawatnya, melindunginya, dan melindungi para naga di dunia kuno. Karena jika ayah bersedia mengambil tindakan saat itu, para naga tidak akan hancur. Jika salah satu dari mereka bersedia menundukkan kepala, tentu saja akan mudah untuk menyelesaikannya. Namun, situasi saat ini adalah mereka tidak mau menundukkan kepala. Ini sama saja dengan menjadi simpul mati yang tidak dapat dilepaskan. Longchen menggelengkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Mari kita lakukan pelan-pelan. Mungkin suatu hari, mereka tiba-tiba akan memikirkannya. Qin Fei Yang menghibur. Semoga saja begitu. Longchen mendesah. Tunggu, bukankah terakhir kali kau terpikir ide buruk? Jika memang tidak berhasil, bujuklah mereka untuk pergi. Orang gila itu tiba-tiba berbicara. Kau benar-benar menganggapnya serius. Longchen dan Longkin menatap si gila tanpa berkata apa-apa. Bagaimana seorang anak dapat membuju orang tuanya untuk pergi? Bukankah ini sebuah lelucon? Kamu tidak mengerti ini? Menghadapi simpul mati yang tak bisa dilepaskan seperti ini, kita harus memberinya obat yang kuat. Orang gila itu memamerkan giginya. Longchen dan Longkin saling memandang. Apakah metode ini benar-benar akan berhasil? Mengapa tidak mencobanya? Ehem. Melihat keduanya yang sedikit tergoda, Kinfei yang terbatuk datar dan dengan cepat berkata, ini rencana yang buruk. Sebaiknya jangan gunakan metode ini sampai akhir. Jangan bicara tentang Longkin dulu. Longchen, orang yang sangat rasional, sebenarnya tergoda oleh kata-kata matman. Dia benar-benar yakin. Itu benar. Kita lihat saja. Longchen mengangguk. Jika benar-benar tidak berhasil, mereka hanya bisa menggunakan cara ini. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan Lin Yi Yi muncul sambil tersenyum, kamu kembali ke Pulau Awan Langit dan lindungi dirimu sendiri. Tidak. Aku ingin pergi ke Kerajaan Ilahi bersama kalian. Lin Yi Yi menggelengkan kepalanya. Apa? Kamu ingin pergi ke Kerajaan Ilahi bersama kami? Kinfei yang mengerutkan kening. Ya. Bukankah kau mengatakan bahwa musuh lamaku ada di Kerajaan Ilahi? Saya ingin pergi dan melihat. Selain itu, Dong Zheng Yang juga mengatakan bahwa sepuluh jiwa perang yang hebat tidak dapat melarikan diri dari Malapetaka ini. Jadi daripada bersembunyi di Alam Awan Langit, lebih baik pergi ke Kerajaan Ilahi sesegera mungkin. Lin Yi Yi tersenyum. Tetapi. Kinfei yang mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak ingin gadis ini mengambil risiko di Kerajaan Ilahi. Kalian semua memiliki sepuluh jiwa perang yang hebat. Kalian semua bekerja keras. Bagaimana aku bisa bersembunyi dan bermalas-malasan? Jika kamu tidak membiarkanku pergi sekarang, aku akan pergi diam-diam di masa mendatang. Kata Lin Yi Yi. Anda. Kinfei yang hendak berbicara, tetapi si gila melambaikan tangannya dan berkata, biarkan dia pergi bersama, jangan sampai dia benar-benar menyelinap ke Kerajaan Ilahi sendirian. Kita harus mencarinya di mana-mana. Oke. Kinfei yang tidak berdaya. Lin Yi Yi sangat gembira. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu. Dia menatap Kinfei yang dan si gila dan berkata, ada satu hal lagi. Untuk musuh lama Kerajaan Ilahi ini, aku akan menghadapinya sendiri. Jangan ikut campur. Ini tidak mungkin. Si gila menggelengkan kepalanya. Ya. Kami bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi bukan ini. Kinfei yang mengangguk. Mengapa? Kamu tidak percaya padaku. Lin Yi Yi mengerutkan kening. Bukannya kami tidak percaya padamu. Musuh lamamu adalah keajaiban umat manusia. Dia telah menguasai makna utama dari hukum terkuat, dan dia mungkin telah menguasai dua di antaranya. Apakah kamu lawannya? Lagi pula, kita memiliki hubungan baik dengan penguasa umat manusia. Kau tidak perlu melakukannya sendiri. Kata Kinfei yang. Tetapi aku hanya ingin mengandalkan kemampuanku sendiri. Aku tidak ingin semua orang mengira bahwa aku adalah fas bunga tak berguna yang hanya tahu bagaimana bergantung padamu. Lin Yi Yi menggelengkan kepalanya. Saya mendukungmu. Longkin berjalan ke sisi Lin Yi Yi dan berkata, kita para wanita, apa bedanya kita dengan para pria bau ini? Kalau kita kejam, orang-orang bau ini tidak akan mau berurusan dengan kita. Kinfei yang, si gila, dan Longchen saling berpandangan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Sudah hampir waktunya. Ayo pergi. Kinfei yang menatap pintu kerajaan ilahi, dan tatapan matanya berangsur-angsur menjadi berat. Hal yang sama berlaku untuk si gila, Longchen, dan Longkin. Karena mereka semua tahu bahwa kembali ke kerajaan ilahi kali ini akan menjadi situasi yang hampir mematikan. Namun, tak seorang pun bergeming. Demi dunia dan setiap benua, mereka harus melangkah maju dan menghadapinya dengan berani. Ayo pergi. Kinfei yang melambaikan tangannya. Kelompok berlima itu melangkah ke langit selangkah demi selangkah dan menghilang ke pintu kerajaan ilahi. Setelah beberapa saat, pintu kerajaan ilahi ditutup. Tepat setelah pintu kerajaan ilahi tertutup, sosok-sosok manusia bergegas keluar dari gunung-gunung dan sungai-sungai di bawah dan berkumpul dari segala arah, menatap pintu kerajaan ilahi yang tergantung di langit. Orang-orang ini adalah yang terkuat dari setiap ras yang dipimpin oleh kaisar bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil. Misalnya, Azure Dragon dan White Tiger. Ada juga Yun Xiang, Sura Bertopeng, Ki Saoyun, dan lain-lain. Anak-anak muda ini juga ada di sana. Ada juga seorang wanita. Orang ini adalah Longsun. Benar-benar seperti yang kami duga. Setelah kembali dari alam bawah, mereka pergi ke kerajaan ilahi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Leluhur darah menggelengkan kepalanya dan mendesah. Itulah karakter mereka. Mereka tidak ingin kita khawatir. Apapun yang terjadi, mereka ingin menanggungnya sendiri. Kaisar bulu berbisik. Ayo! Kami akan selalu berada di alam awan langit, menunggumu kembali. Keempat binatang penjaga itu bergumam. Merekalah yang paling merasakannya. Di masa lalu, merekalah yang menjaga alam awan langit. Nanti. Kaisar manusia, kaisar bulu, dan leluhur darah bangkit, dan tiba giliran kaisar manusia untuk berjaga. Sekarang. Kin Feiyang, Frenzy, Raja Serigala Bersayap Emas, Longchen, dan Longkin, generasi muda ini bangkit, dan tiba giliran mereka untuk menjaga alam awan langit. Generasi demi generasi. Bisa dikatakan demikian. Meskipun kekuatan dan sumber daya alam awan langit tidak sebanding dengan kerajaan ilahi, namun makhluk-makhluk di alam awan langit, baik dalam hal keberanian maupun tanggung jawab, tidak kalah dengan kerajaan ilahi. Faktanya, mereka bahkan lebih kuat. Dan juga karena kaisar manusia, kaisar bulu, leluhur darah, Raja Iblis Darah, Kin Feiyang, Raja Serigala Bersayap Emas, Longchen, dan Longkin, orang-orang yang bertanggung jawab inilah alam awan langit dapat bertahan hingga saat ini. Mereka semua adalah kebanggaan alam awan langit. Itulah tujuan yang harus dikejar oleh generasi mendatang. 4386. Tanah Kehampaan. Tempat ini sepi seperti sebelumnya. Untuk berjaga-jaga, pintu menuju kerajaan ilahi telah disegel lagi dan dikirim ke tanah asal agar bocah nakal itu menjaganya secara pribadi. Saudara Long, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk memahami kehendak dao surgawi? Kin Feiyang menoleh untuk melihat Longchen dan bertanya. Sekarang setelah aku memahami makna hakiki dari empat hukum tertinggi, aku masih kekurangan dua hukum terakhir. Selain itu, aku telah memahami dua hukum ini, aku hanya menunggu untuk menggabungkan makna hakiki dari warisan. Longchen tersenyum tipis. Jika memang begitu, tidak akan lama lagi sebelum aku bisa memahami kehendak dao surgawi. Leluhur iblis, Mu Tianyang, Mu Qing, Dong Zhengyang, dan yang lainnya akan segera datang. Namun, aku masih memiliki seribu warisan di tanganku. Siapa yang akan menggabungkan warisan-warisan ini? Kin Feiyang mengerutkan kening. Jika dia kembali seperti ini, dia akan menjadi anak orang kaya. Alam awan langit, 6500 warisan. Alam kuno dan kin besar, masing-masing seribu. Sekarang, dia hanya memiliki seribu warisan tersisa di tangannya. Masih banyak lagi makna hakiki dari hukum-hukum dan hukum-hukum biasa yang tersisa, tetapi hal-hal tersebut tidak terlalu berarti dalam pertempuran ini. Kenapa kita tidak memberikannya pada keluarga Yun untuk digabungkan? Kata orang gila. Keluarga Yun memiliki banyak pusat kekuatan alam berdaulat, mereka dapat menyelesaikan situasi mendesak saat ini. Saya tidak setuju. Keseimbangan ini tidak dapat diganggu-gugat. Lagi pula, pusat kekuatan kehendak Dao Surgawi harus berada di tangan kita. Long Chen mengajukan keberatan yang langka. Orang gila itu menatap Long Chen dengan heran. Saya tidak egois. Karena dalam pertempuran ini, kekuatan kehendak Dao Surgawi adalah kunci untuk menentukan hasilnya. Bagaimana jika orang-orang dari keluarga Yun menyatu dengan warisan dan menguasai kehendak Dao Surgawi, lalu mereka mulai menjadi sombong dan tidak mendengarkan perintah kita. Meskipun kita memiliki kemampuan untuk menekan mereka, ketika kita benar-benar menghadapinya, itu akan menjadi masalah yang sangat menyusahkan. Long Chen menyuarakan keprihatinannya. Saya juga setuju dengan Big Brother. Namun, Yun Zhong Tian dan Yun Zhong Yue bisa dibina. Long Qin juga mengungkapkan pendapatnya. Keluarga Yun pada awalnya bukanlah keluarga yang baik hati. Dulu di alam awan langit, keluarga Yun dan keluarga He berselisih. Itu bukan sepenuhnya salah keluarga He. Qin Fei yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan ini? Berikan keluarga Yun seratus warisan. Seratus masih terlalu banyak. Sepuluh porsi. Kurasa hanya itu. Benar sekali. Sepuluh warisan dapat menciptakan sepuluh ahli dengan kehendak Dao Surgawi. Kekuatan tersebut hampir setara dengan Protos dan Teran saat ini. Long Qin dan Matman berbicara satu demi satu. Selain supremasi manusia dan Raja Ilahi, hanya supremasi ras dewa dan ras manusia yang menguasai kehendak Dao Surgawi. Dengan kata lain. Di seluruh ras dewa, dari atas ke bawah saat ini, hanya ada lebih dari selusin orang yang memiliki kemauan Dao Surgawi. Karena kalian semua berkata begitu, baiklah. Mari kita pergi ke dunia penyu hitam terlebih dahulu. Qin Fei yang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, sekelompok orang muncul di kebun teh. Mereka melihat serigala bermata putih duduk sendirian di kebun teh, minum minuman suci. Tubuh fisiknya telah direkonstruksi. Untuk dapat merekonstruksinya dengan cepat, jelaslah bahwa dia pergi mencari Putri Duyung. Melihat sekelompok orang muncul, dia melambaikan tangannya dan memamerkan giginya. Long Chen memutar matanya, menatap Qin Fei yang, dan berkata, kamu buat pengaturan sendiri. Aku akan mengasingkan diri. Setelah berkata demikian, dia mengabaikan serigala bermata putih, berbalik, dan melangkah pergi. Qin Fei yang juga menoleh untuk melihat Lin Yi Yi dan berkata sambil tersenyum, Yi Yi, kamu juga harus mengasingkan diri. Integrasikan beberapa kedalaman utama hukum tertinggi terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk menemukan musuh lamamu. Aku juga berencana untuk jalan-jalan santai di sekitar kerajaan ilahi terlebih dahulu. Lin Yi Yi tersenyum main-main. Jangan khawatir, akan ada banyak waktu di masa depan. Dengan kekuatan Lin Yi Yi saat ini, Qin Fei yang benar-benar khawatir membiarkannya berkeliaran di kerajaan ilahi sendirian. Oke. Lin Yi Yi mengangguk, melihat sekeliling, dan menyapu ke arah barat ladang obat. Tak lama kemudian, dia menghilang tanpa jejak. Apakah kamu sudah belajar dari kesalahanmu kali ini? Orang gila itu duduk berhadapan dengan serigala bermata putih, mengeluarkan kendi berisi anggur suci, dan tertawa terbahak-bahak. Serigala bermata putih mengerutkan bibirnya, menatap Long Qin, dan berkata, Meskipun aku tidak mau mengakuinya, ayahmu sangat kuat. Apakah kamu tidak bicara omong kosong? Long Qin memutar matanya ke arahnya, berbalik, dan berjalan cepat, meninggalkan serigala bermata putih dengan punggung bangga. Apa yang bisa dibanggakan? Serigala bermata putih mendengus dingin. Orang lain punya hak untuk bangga. Bagaimana dengan anda? Qin Fei Yang tampak meremehkan. Dengan sebuah pikiran, sebuah teratai api muncul. Ada apa? Teratai api menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Berikan padaku sisa seribu warisan. Teratai api mengeluarkan cincin semesta dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Tanpa bertanya apapun, dia segera kembali ke pengasingan. Qin Fei Yang mengeluarkan sepuluh warisan dan ragu-ragu. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang gila itu menatapnya dengan bingung. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Menurutku, Yun Zhong Tian telah bersama kita selama bertahun-tahun. Bukankah agak pelit jika memberi mereka sepuluh warisan sekarang? Yang menemani kita adalah Yun Zhong Tian. Apa kontribusi yang diberikan keluarga Yun kepada kita? Sebaliknya, mereka menciptakan banyak masalah bagi kami saat kami memasuki dunia kura-kura hitam. Jadi sekarang, memberi mereka sepuluh warisan sudah dianggap baik. Orang gila itu mencibir. Ya, keluarga Yun seharusnya berterima kasih kepada kita. Jika kita tidak melindungi mereka, apakah mereka akan hidup seperti sekarang? Serigala bermata putih pun ikut bicara. Itu masuk akal. Qin Fei Yang mengangguk. Dia menutup matanya. Segera, dia menemukan Yun Zhong Tian. Kemudian, dengan pikirannya, Yun Zhong Tian muncul di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya dari negara tengah. Hmm. Yun Zhong Tian tercengang. Ketika dia menemukan dirinya di negeri iblis dan melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, senyum muncul di wajahnya. Yun tua, ini untukmu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan sepuluh warisan terbang ke Yun Zhong Tian. Ini. Yun Zhong Tian bingung. Sepuluh warisan, saya harap Anda tidak keberatan. Qin Fei Yang tersenyum. Warisan. Yun Zhong Tian menggigil dan buru-buru membuka kotak logam itu. Melihat warisan di dalamnya dengan mata kepalanya sendiri, dia menjadi semakin bersemangat. Sepuluh warisan kedengarannya sangat sedikit, tetapi seseorang harus tahu bahwa setiap warisan berisi enam misteri utama. Sepuluh warisan berarti enam puluh. Enam puluh misteri pamungkas, siapa yang berani memikirkan itu di masa lalu. Oleh karena itu, Yun Zhong Tian tidak dapat menahan perasaan bahwa itu terlalu sedikit, tetapi wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Di dunia kura-kura hitam, ia belajar banyak hal, dan salah satunya adalah rasa puas. Kita harus tahu bagaimana caranya merasa puas, barulah orang lain akan menyukainya. Bila seseorang serakah, bukan saja akan menimbulkan rasa jijik, tetapi juga akan menyangkut orang-orang di sekitarnya. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana kabar anggota keluarga Yun di negara tengah selama ini? Dengan saya yang mengawasinya secara pribadi, bagaimana mungkin mereka berani bertindak gegabuh? Yun Zhong Tian tersenyum. Itu bagus. Sedangkan untuk keluarga Yun Mu, aku tidak berharap mereka bisa membantuku dengan apapun, tapi ku mohon jangan beri aku masalah. Kata Qin Fei Yang. Dipahami. Yun Zhong Tian mengangguk. Kalau begitu kau bisa kembali. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Yun Zhong Tian menyimpan warisan itu, menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih, lalu berbalik dan terbang menjauh bagai kilat. Orang tua ini cukup bijaksana. Serigala bermata putih memamerkan giginya. Yun Zhong Tian, Yun Zhong Yue, Yun Guang Hui, Yun Zifeng, mereka selalu baik, tapi saudara laki-laki Yun Guang Hui itu sedikit tidak nyaman. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Setelah mengatakan begitu banyak, bukankah mereka hanya tidak berperasaan? Jika mereka bisa sedikit lebih bijaksana, kami tidak akan hanya memberi mereka sepuluh warisan. Inilah yang disebut, kehilangan yang besar demi yang kecil. Jangan bicarakan ini lagi, ayo kita pergi ke Tanah Suci untuk melihatnya. Qin Fei Yang bangkit dan tersenyum. Meskipun baru beberapa hari di luar, dunia kura-kura hitam sudah berusia puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun hanyalah sekejap mata bagi mereka, tetapi bagi mereka yang berada di bawah alam berdaulat, itu masih waktu yang sangat lama. Mungkin banyak murid telah melangkah ke alam berdaulat. Lagi pula, dia telah memberikan Tanah Suci sumber daya dan lingkungan kultifasi terbaik. Sebuah aula sederhana dan tanpa hiasan terletak di puncak Gunung Raksasa. Di depan aula, ada sebuah prasasti batu setinggi 100 kaki. Di prasasti itu, ada dua kata besar yang terukir, Tanah Suci. Tempat ini terletak di wilayah timur. Itu berbatasan dengan Negeri Iblis, hanya dipisahkan oleh sungai. Namun, sungai ini seperti parit alami yang memisahkan Tanah Iblis dari wilayah timur. Bahkan jika para pengikut Tanah Suci dapat melihat Tanah Iblis di sisi lain, mereka tidak dapat mencapainya. Karena di atas sungai ini, ada kekuatan aturan, dan dengan kekuatan aturan ini yang menghalanginya, tidak seorang pun dapat menyeberanginya. Di sekeliling aula itu terdapat gunung-gunung dan sungai-sungai yang tak berujung. Pegunungan hijau dan air jernih, pemandangannya menyenangkan. Di pegunungan, ada gua-gua yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, dan orang bisa merasakan aura yang kuat dari jauh. Desir. Tiga sosok turun di langit. Itu adalah Qin Feiyang dan dua orang lainnya. Suara mendesing. Tidak lama setelah Qin Feiyang dan dua orang lainnya tiba, dua sosok bergegas keluar dari aula dan dengan cepat mendatangi Qin Feiyang dan membungkuk. Dua orang ini tentu saja Pilupi dan Teta Wang. Bagaimana? Qin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Semuanya berjalan baik. Keduanya mengangguk. Menciptakan tanah suci ini adalah salah satu hal yang paling membanggakan dalam hidup mereka. Karena disinilah semua orang jenius di dunia kura-kura hitam berkumpul. Tempat ini juga akan menjadi tempat lahirnya pembangkit tenaga listrik di masa mendatang. Qin Feiyang menunduk. Energi urat kristal dan urat jiwa di sini tidak kalah dengan tanah iblis. Lebih-lebih lagi, harta karun yang berharga dapat dilihat di mana-mana di pegunungan. Tempat ini pada awalnya merupakan sebuah gunung biasa, namun kini telah diubah secara paksa menjadi tanah suci budidaya, tempat yang ingin didatangi oleh semua makhluk di dunia kura-kura hitam. Mengapa kau membangun tanah suci di sebelah tanah iblis? Serigala bermata putih merasa penasaran. Ini adalah trik kecil kami. Membiarkan mereka melihat negeri iblis kapan saja lebih memotivasi. Dan kami juga memberitahu mereka bahwa selama mereka berprestasi dan bekerja cukup keras, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk memasuki negeri iblis di masa depan. Pilupi menggaruk kepalanya dan tersenyum. Jadi begitulah adanya. Benar saja, itu hanya tipuan kecil. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kinfei yang bertanya, lalu bagaimana kekuatan mereka meningkat selama bertahun-tahun? Itu pasti cepat. Dengan sumber daya yang begitu baik, jika mereka masih saja lamban seperti siput, apakah ada gunanya untuk membudidayakannya? Sejak berdirinya tanah suci, menurut zaman dunia kura-kura hitam, sudah sekitar 30 ribu tahun. Dalam 30 ribu tahun ini, banyak orang di alam abadi sempurna telah berhasil melangkah ke alam berdaulat setengah langkah dengan bantuan miniatur hukum. Katapi Serigala. Tanpa hukum miniatur, tidak peduli seberapa mengerikannya seseorang. Mustahil untuk menjadi secepat itu. Dengan kata lain, hukum miniatur setara dengan jalan pintas. 4387. Ada berapa jumlahnya sekarang? Kinfei yang bertanya. Sekarang ada lebih dari 3 ribu penguasa. Dua pertiga dari mereka adalah manusia dan sepertiganya adalah binatang. Untuk kata Wolf. Begitu banyak. Kinfei yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Ini semua berkat miniatur hukum. Meskipun miniatur hukum tidak banyak berguna bagi kita saat ini, ia memiliki arti penting bagi makhluk-makhluk yang belum melangkah ke alam berdaulat. Teta Wang tersenyum. Bukankah kita menjadi agak tidak sabaran dengan melakukan ini? Orang gila itu mengerutkan kening. Sebaliknya, dia sedikit khawatir. Karena orang-orang ini tumbuh terlalu cepat. Misalnya, jika seorang miskin tiba-tiba menjadi kaya, perubahan yang menggemparkan seperti ini kemungkinan akan memengaruhi mentalitas mereka. Kami telah mempertimbangkan hal ini. Jadi, sesekali, kami akan melakukan pengalaman hidup dan mati untuk mempertajam kondisi pikiran mereka dan menumbuhkan kesadaran tempur, pengalaman, keberanian, dan ketabahan mereka. Untuk kata Wolf. Lebih seperti itu. Orang gila itu menganggup dan tersenyum. Kalian cukup bijaksana. Dengan pelatihan komprehensif seperti ini, ketika mereka menguasai kehendak surga di masa depan, mereka dapat segera bergabung dalam pertempuran melawan dinasti tengah. Ketika Pilupi dan Teta Wang mendengar ini, mereka menggaruk-garuk kepala dan merasa sedikit malu. Lihat, itu sang penguasa. Sang penguasa secara pribadi datang ke tanah suci kami. Pada saat ini, seseorang memperhatikan Qin Fei Yang dan yang lainnya di langit. Pada saat ini, satu demi satu sosok naik ke langit dan berkumpul di langit. Melihat kehampaan yang berubah menjadi lautan manusia dalam sekejap, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya terkejut. Jumlah murid di tanah suci tak terbayangkan. Diperkirakan sedikitnya ada 5 hingga 6 juta. Ada manusia dan binatang. Dan semua binatang telah berubah wujud menjadi manusia agar bisa bergaul lebih baik dengan manusia. 5 hingga 6 juta. Jika mereka semua tumbuh dewasa, seperti apa pemandangannya? Masih banyak murid yang berlatih di luar. Jumlah total murid di tanah suci sekitar 7 juta. Pi Lupi tersenyum. 7 juta. Sudut mulut Qin Fei Yang dan yang lainnya berkedut. Bukankah perkembangan ini terlalu cepat? Tidak ada jalan lain. Siapa yang meminta dunia penyu hitam kita hanya memiliki satu tanah suci untuk diolah? Semua orang berjuang untuk datang ke sini. Teta Wang tersenyum pahit. Orang gila itu memutar matanya dan menatap mereka berdua. Kalau begitu, apakah kalian mempertimbangkan untuk mendirikan cabang? Cabang. Mereka berdua terkejut. Iya. Bukan hanya wilayah timur, tetapi juga wilayah barat, wilayah utara, dan wilayah selatan. Dengan begitu, kita dapat mengelolanya secara terpisah. Kamu tidak perlu merasa begitu lelah. Kata orang gila. Jadi itu maksudmu? Kami juga sudah memikirkan masalah ini. Pi Lupi dan dua orang lainnya tersenyum dan berkata, tetapi kami juga punya kekhawatiran. Apa saja yang menjadi perhatian? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya merasa curiga. Meskipun masing-masing dari empat domain besar memiliki tanah suci, para pengikut empat domain besar mungkin bersaing satu sama lain dari waktu ke waktu, yang mengakibatkan konflik dan pertikaian. Ini mungkin tidak kondusif bagi persatuan. Sebaliknya, jika kita menempatkan semuanya di bawah satu sistem dan di bawah manajemen kita, hal semacam ini dapat dihindari. Keduanya berbicara mengenai kekhawatiran mereka. Dalam. Ini memang sebuah masalah. Qin Fei Yang mengangguk. Misalnya, Istana Dewan Naga di domain kuno. Istana Dewan Naga Selatan, Utara, Barat, dan Timur diam-diam bersaing satu sama lain. Lagi pula, jika kita mendirikan cabang, sumber daya tidak dapat didistribusikan secara merata. Mungkin ada lebih banyak atau lebih sedikit penyimpangan, dan pada saat itu, itu juga akan menyebabkan ketidakpuasan. Ada satu hal lagi. Kalau kita kelola sendiri-sendiri, kita tidak akan bisa naik turun. Keduanya tersenyum. Memang. Kami tidak akan ikut campur dalam urusan tanah suci. Kalian bebas melakukan apapun yang kalian inginkan. Qin Fei Yang memandang mereka berdua dan tersenyum. Keduanya saling memandang. Melihat kepercayaan Qin Fei Yang pada mereka, mereka pun semakin bertekad untuk membangun tanah suci ini dengan baik dan tidak membiarkan Qin Fei Yang khawatir sedikitpun. Qin Fei Yang memandang murid-murid di sekelilingnya. Di antara orang-orang ini, ada remaja dan pria tua berambut putih. Meskipun orang-orang tua ini sudah tua, mereka tetaplah murid-murid tanah suci. Mungkin sebagian orang akan berkata bahwa mereka sudah begitu tua, jadi mengapa mereka masih bersaing dengan kaum muda untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Nyatanya, ini adalah standar bagi tanah suci untuk merekrut pengikut. Tidak peduli berapa usia Anda, selama Anda memiliki bakat dan karakter yang baik, Anda dapat menjadi anggota tanah suci dan menikmati perlakuan yang sama. Apakah Anda puas dengan sumber daya dan lingkungan budidaya tanah suci? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Ya, semua orang bersorak. Ini hanyalah surga bagi para petani. Baguslah kalau kamu puas. Usahaku tidak sia-sia. Tetapi, Qin Fei Yang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan sedikit galak, membiarkanmu memasuki tanah suci bukanlah agar kamu menjadi serakah akan kesenangan, tetapi untuk melatihmu menjadi kekuatan untuk melawan dinasti tengah di masa depan. Tuan Penguasa, Anda tidak perlu mengatakan ini secara spesifik. Karena saat kami mengikuti tes, Pilupi dan Teta Wang sudah menjelaskannya kepada kami. Keberadaan tanah suci adalah pisau tajam di tangan penguasa. Kita bisa mati dalam pertempuran kapan saja. Tetapi kami tidak takut. Ya, agar bisa bertarung berdampingan dengan Tuan Penguasa dan melakukan bagian kita untuk melindungi alam kura-kura hitam, kita bisa mati tanpa penyesalan. Suara mereka nyaring dan kuat. Ekspresi setiap orang menunjukkan keinginan untuk menghadapi kematian dengan tenang. Kali ini, giliran Qin Fei Yang yang tergerak. Melihat orang-orang di depannya, dia merasa bahwa apapun yang dilakukannya sepadan. Dia juga sangat yakin bahwa keputusannya sebelumnya adalah tepat. Daripada bersusah payah mengolah unsur-unsur tak pasti dari keluarga Yun, lebih baik mengolah makhluk-makhluk dari alam kura-kura hitam ini. Karena makhluk-makhluk ini adalah orang-orang yang benar-benar bernilai usahanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya atas dukungannya seperti biasa. Meskipun kalian semua mengatakan bahwa aku adalah penguasa alam kura-kura hitam, aku selalu percaya bahwa tanpa kalian semua, aku bukanlah apa-apa. Ini bukan alam kura-kura hitam milikku, ini alam kura-kura hitam milikmu. Ini adalah rumah kita bersama. Mulai hari ini dan seterusnya, mari kita gunakan hidup kita untuk melindungi rumah ini. Siapapun yang berani menyerang rumahku akan dibunuh, tidak peduli seberapa jauh mereka. Qin Fei yang membungkuk dalam-dalam kepada semua murid tanah suci. Tidak peduli seberapa jauh mereka, mereka akan dibunuh. Para murid di bawah juga bersorak, teriakan perang mereka menggetarkan langit. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap semua orang. Dia tersenyum dan berkata, Kakak senior, serigala bermata putih, dengan orang-orang ini di sini, mengapa kita harus takut pada dinasti tengah? Ya. Ilmuwan gila dan serigala bermata putih saling berpandangan, senyum cerah tersungging di wajah mereka. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan cincin Yin dan Yang yang diberikan kepadanya oleh teratai api pun muncul. Ia menyerahkannya kepada Pilupi dan Teta Wang dan berkata, ada 990 warisan niat tertinggi di sini. Kalian berdua dapat mengaturnya. Ya. Mereka berdua mengambil cincin interspatial dengan tangan gemetar. Bahkan warisan Upanisa tertinggi diberikan kepada mereka tanpa rasa khawatir. Ini lebih dari sekedar kepercayaan pada mereka. Dia hanya memperlakukan mereka seperti saudaranya. Semoga beruntung. Qin Fei yang tersenyum dan membawa serigala bermata putih dan orang gila pergi. Selamat tinggal, Tuan Penguasa. Para pengikut Tanah Suci membungkuk dan melepasnya pergi. Setelah Qin Fei yang dan dua orang lainnya pergi, semua orang langsung melihat cincin interspasial di tangan Pilupi. Warisan. Warisan apa? Apa? Pilupi menarik nafas dalam-dalam dan bertukar pandang. Kemudian, dia menoleh ke murid Tanah Suci dan berkata, warisan di sini semuanya adalah kedalaman tertinggi dari hukum terkuat. Penguasa tertinggi mempersiapkannya untuk Tanah Suci kita. Apa? Warisan hukum paling awal dan kedalaman tertinggi. Astaga! Apakah ini benar? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Tuan Penguasa, Anda tidak hanya memberi kami miniatur hukum dan membantu kami membuka pintu potensi, Anda bahkan memberi kami lingkungan kultifasi yang baik. Sekarang, Anda bahkan memberi kami warisan hukum tertinggi. Dia memberi kita segalanya dan menciptakan kehidupan kita. Kita pasti tidak akan mengecewakannya. Kami janjikan nyawa kami pada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak murid yang tidak dapat menahan diri untuk berteriak kegirangan. The Door of Potential juga diaransemen oleh Pi Lupi dan Teta Wang. Lagi pula, mereka tidak punya banyak waktu. Mereka harus membuka pintu potensi untuk meningkatkan pemahaman semua orang. Dengan cara ini, mereka dapat dengan cepat memahami berbagai hukum. Adapun pil potensial, mereka tidak mencari Kinfei yang tetapi langsung pergi ke Dan Wang Chai. Karena Kinfei yang telah memberi mereka kekuatan tanah suci, itu berarti bahwa apapun keputusan yang mereka buat, Kinfei yang akan mendukung mereka. Lebih-lebih lagi. Mereka sungguh-sungguh memikirkan tanah suci dan tidak mempunyai motif egois apapun. Tentu saja. Tidak semua murid telah membuka pintu potensi. Membuka pintu potensi memerlukan beberapa kondisi dan ujian. Pi Lupi menahan kegembiraannya dan berdiskusi dengan Teta Wang secara diam-diam untuk beberapa saat. Sambil menata para murid di bawah, ia berkata dengan keras, mulai hari ini dan seterusnya, tanah suci kita akan mendirikan organisasi misterius tingkat tinggi. Organisasi misterius. Para murid di bawah menghentikan keributan mereka dan menatap keduanya dengan curiga. Itu benar. Nama organisasi misterius ini adalah Aula Suci. Tetapi jangan berpikir bahwa ini adalah hal yang baik. Aula Templar didirikan untuk penguasa tertinggi. Setiap murid Aula Templar dapat menikmati perlakuan yang lebih baik dari sekarang, tetapi pada saat yang sama, mereka akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Jadi, sebelum memasuki Aula Templar, kalian harus siap untuk mati. Jika kamu takut mati, aku sarankan kamu untuk tidak datang ke Aula Suci. Teta Wang berkata dengan sungguh-sungguh. Jika kami takut mati, kami bahkan tidak akan datang ke Tanah Suci. Kalian berdua, katakan saja, bagaimana kami bisa memasuki Aula Suci. Para murid di bawah bersorak. Tiga syarat. Pertama, masuklah ke alam dewa. Kedua, dapatkan kedalaman tertinggi dari hukum terkuat. Ketiga, ambillah tanggung jawab untuk melindungi dunia penyuh hitam. Untuk kata Wolf. Kita bisa memenuhi syarat pertama dan ketiga, tapi syarat kedua, yaitu memperoleh kedalaman tertinggi dari hukum terkuat, seharusnya tidak mudah, kan? Bagaimanapun, sekarang hanya ada 990 orang, kata seseorang. Jangan khawatir. Asalkan kalian bersedia bekerja keras, Tuan Penguasa kita akan mengirimkan kita lebih banyak warisan. Sekarang, aku akan mengumumkan kelompok orang pertama yang akan memasuki Aula Suci. Mereka yang namanya kusebut, datanglah ke sini dan terimalah warisan. Selanjutnya, kalian semua harus bersumpah darah untuk selamanya setia kepada Balai Suci, kepada Penguasa Tertinggi, dan melindungi dunia penyuh hitam. Pilupi menyerahkan cincin spasial kepada Teta Wang dan membacakan nama-namanya satu per satu. Mereka yang namanya dipanggil dengan gembira berlari ke Teta Wang dan menerima warisan mereka satu demi satu. Setelah menerima warisan, mereka semua bersumpah darah. Bahkan ada yang bersumpah dengan sumpah darah sebelum menerima warisannya. 4388 Di kejauhan, di atas puncak gunung, tiga sosok berdiri berdampingan. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya telah pergi. Sebenarnya mereka tidak benar-benar pergi sebelumnya, tetapi berdiri di sini untuk melihat bagaimana reaksi para pengikut Tanah Suci ketika mereka melihat warisan itu. Tetapi mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Aula Suci. Nama yang agung dan mendominasi. Sejujurnya, terkadang seseorang benar-benar harus mengagumi otak dan kemampuan Pilupi dan Teta Wang. Semua tugas yang diberikan kepada mereka dikerjakan dengan baik dan mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Kelahiran Balai Suci tidak diragukan lagi memberi para pengikut Tanah Suci tujuan baru. Karena sekarang, hanya mereka yang memasuki Aula Suci yang merupakan para jenius sejati. Baik itu kemuliaan maupun status, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan murid-murid lainnya. Hal yang paling penting adalah, siapa yang memasuki Aula Suci harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah darah. Dengan cara ini, tidak akan pernah ada pengkhianatan di masa depan. Aula Suci juga akan menjadi otoritas tertinggi di dunia kura-kura hitam. Frenzy menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Skala Tanah Suci telah ditetapkan, sekarang kita harus melakukan hal-hal lain lagi. Kamu sedang sibuk apa? Serigala bermata putih merasa curiga. Bukankah itu omong kosong? Sekarang waktunya sudah sempit, bagaimana kita bisa menunggu mereka memahami hukum mereka sendiri? Oleh karena itu, kita harus menemukan lebih banyak lagi kedalaman hakiki dari hukum-hukum hakiki. Kata Frenzy. Itu benar. Untuk bersaing dengan pasukan dewa kematian, kita harus memiliki setidaknya 50 hingga 60 ribu pembangkit tenaga kehendak surga di sekitar kita. Sial, 50 sampai 60 ribu. Berapa banyak hukum dasar yang perlu kita pahami? Serigala bermata putih menghitung secara kasar dan tercengang saat itu juga. Bahkan jika ras dewa, ras manusia, dan klan naga ilahi emas ungu menyerang, bahkan jika mereka memusnahkan ketiga ras tersebut sekaligus, mereka mungkin tidak akan dapat mengumpulkan begitu banyak. Ini memang masalah yang sulit. Namun, itu bukan hal yang mustahil. Mata Kinfe yang berkedip. Apa? Kamu benar-benar berencana menyerang ras dewa, ras manusia, dan klan naga ilahi emas ungu? Serigala bermata putih terkejut. Hem. Menyerang ras dewa, ras manusia, dan klan naga ilahi emas ungu. Apa maksudmu? Kinfe yang dan si gila menatap serigala bermata putih dengan bingung. Ah. Tidak ada, tidak ada. Serigala bermata putih itu bereaksi dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Tanpa sengaja, dia telah mengungkapkan isi hatinya. Untungnya, Raja dan Dewa Langit Ji tidak ada di sini. Kalau tidak, mereka pasti akan melawannya sampai mati. Kinfe yang saling berpandangan dan menatap aneh pada serigala bermata putih. Orang ini terlalu licik. Dia bahkan mempunyai rencana terhadap ras dewa, ras manusia, dan ras naga ilahi ungu emas. Hah. Saya hanya memikirkannya. Serigala bermata putih tertawa datar. Orang gila itu menyeringai, jangan khawatir, pikirkan saja. Aku akan memberitahu Raja dan Paman nanti. Jangan. Apakah kamu tidak menyakitiku? Serigala bermata putih segera memohon belas kasihan. Kamu juga tahu rasa takut. Orang gila memutar matanya. Dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Aku punya ide. Ayo berangkat. Kinfe yang melambaikan tangannya dan menyapu mereka berdua. Tanah Setan. Di sebuah halaman. Raja, Dewa Surgawiji, dan Jitianyu sedang duduk di halaman, minum teh dan mengobrol dengan gembira. Suara mendesing. Kinfe yang dan dua lainnya mendarat di luar halaman. Orang gila itu menendang pintu halaman hingga terbuka. Sepertinya dia menggunakan banyak tenaga, tetapi sebenarnya sangat ringan. Dia menatap Raja dan terkekeh, kita sudah kembali ke kerajaan ilahi, tetapi kamu tidak punya niat untuk pergi. Apakah kamu berencana untuk tinggal di dunia kura-kura hitam selama sisa hidupmu? Saya punya ide ini. Ngomong-ngomong, Ji Yunhai yang bertanggung jawab atas urusan ras naga ilahi ungu emas. Sang Raja mengangguk. Dia sangat serius. Mulut orang gila itu berkedut. Kinfe yang dan Serigala bermata putih berjalan masuk satu demi satu. Kinfe yang berkata sambil tersenyum, kamu bisa tinggal selama yang kamu mau, tetapi kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika mereka tidak melihatmu terlalu lama, dinasti tengah mungkin akan curiga. Orang-orang yang dikirim oleh dinasti tengah beberapa tahun lalu meninggal atau melarikan diri. Mereka pasti tidak akan kembali dalam waktu dekat. Sang Raja melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Belum tentu. Mari kita hubungi Ji Yunhai dan yang lainnya terlebih dahulu. Beritahu mereka bahwa kita sudah kembali sehingga mereka bisa tenang. Kinfe yang berkata dan mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Namun, setelah beberapa saat, Ji Yunhai tidak menjawab. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap. Beberapa orang yang hadir menjadi gugup. Jangan panik. Aku akan mengirim pesan kepada Raja Dewa dan Zizun. Kinfe yang menghibur mereka dan mengaktifkan batu transmisi suara ilahi lagi. Namun, Raja Ilahi dan Zizun juga tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Tidak mungkin mereka semua terlibat dengan sesuatu. Mungkinkah sesuatu terjadi pada mereka? Dewa Surgawi Ji terkejut. Hati Kinfe yang tak dapat menahan rasa sedihnya. Ji Tianyu merenung sejenak, lalu menatap Sang Raja dan berkata, bagaimana kalau kita mengirim pesan kepada kakek buyut dan yang lainnya? Oke. Sang Raja menganggup dan juga mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Berdengung. Akhirnya, sebuah bayangan muncul. Itu Ji Ji U. Ji U adalah singkatan dari Ji U. Semua orang berdiri dan memberi hormat pada Ji Ji U. U. R. Ji Ji U memandang Ji Tianyu. Kinfe yang, si gila, serigala bermata putih, dan bahkan Raja dan Dewa Langit Ji langsung diabaikan oleh Ji Ji U. Hanya ada Ji Tianyu di matanya. Mata tuanya penuh dengan kegembiraan. Kakek buyut ke sembilan. Menatap lelaki tua di depannya yang selalu mencintainya, mata Ji Tianyu tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah. Sudah berapa tahun? Dia pikir dia tidak akan pernah melihat lelaki tua ini lagi. Jangan menangis. Senang sekali kau kembali dengan selamat. Kamu ada di mana sekarang? Datanglah ke desa segera. Aku akan memberitahu kakak dan yang lainnya. Tanpa menunggu Kinfe yang dan yang lainnya merespons, Ji Ji U mematikan batu transmisi suara ilahi. Orang tua ini sangat menyayangi adik perempuanku. Kata Dewa Langit Ji dengan masam. Tentu saja. Ji Tianyu menyeka air matanya dan menatap Dewa Langit Ji dengan ketidakpuasan. Mengapa kamu tidak sering mengunjungi mereka di masa lalu? Anda harus memiliki hati nurani. Dulu aku adalah kepala keluarga klan Naga Ilahi Emas Ungu. Bagaimana mungkin aku punya waktu untuk mengunjungi mereka setiap hari? Kata Dewa Langit Ji dengan marah. Apakah kamu dilahirkan untuk menjadi patriar klan Naga Ilahi Emas Ungu? Saat aku meninggalkan kerajaan ilahi waktu itu, kamu masih anak-anak. Ji Tianyu mendengus dingin. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Ketika kamu meninggalkan kerajaan ilahi saat itu, aku sudah memahami makna utama dari tiga hukum tertinggi. Bagaimana mungkin aku masih disebut anak kecil? Jangan bicara omong kosong di depan para junior ini. Dewa Langit Ji melotot ke arahnya. Keluarnya kerajaan ilahi di sini mengacu pada pertama kalinya kerajaan ilahi menginvasi alam awan langit. Paman, jangan khawatir. Kami tidak akan pernah menertawakanmu. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Enyah. Wajah Dewa Surgawiji menjadi gelap. Baiklah, baiklah. Ayo pergi ke desa dan lihat apa yang terjadi. Raja Dewa, Zizun, dan kakak kedua tidak menanggapi pesan kami. Pasti ada yang salah. Kata Raja dengan suara yang dalam. Dia sangat khawatir sekarang. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, itu tidak masuk akal. Baru beberapa hari mereka meninggalkan kerajaan ilahi. Tapi, bagaimana mungkin sesuatu yang tak terduga terjadi? Memang agak aneh. Kinfei yang menganggup dan menatap Raja dan dua orang lainnya. Untuk berjaga-jaga, kakak senior, Serigala bermata putih, dan aku akan keluar terlebih dahulu. Saat kita sampai di desa, kami akan memanggil kalian keluar. Oke. Sang Raja menganggup. Di desa. Saat ini, di pintu masuk desa. Kelima belas lelaki tua itu berdiri bersama, menatap kekejauhan dengan tatapan penuh harap. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, gadis kecil itu akhirnya kembali. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Berdengung. Saat menunggu dengan cemas, sebuah lorong ruang waktu tiba-tiba muncul di langit. Sekelompok orang tua itu segera mendongak. Tiga sosok keluar dari lorong ruang waktu. Namun, melihat mereka bertiga, sekelompok lelaki tua itu sama sekali tidak merasa senang. Mata mereka menjadi gelap dan ada sedikit kekhawatiran, tetapi mereka segera menyembunyikannya. Karena mereka bertiga bukanlah Kinfei yang, si Serigala bermata putih, atau si Gila. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Melihat mereka bertiga, Bos Ji mengerutkan kening. Mereka bertiga berusia setengah bayah. Orang yang memimpin tingginya sekitar tujuh kaki. Dia agak kurus, dan wajahnya yang tegas tampak agak dingin. Dua pria lainnya berdiri di belakangnya. Sosok mereka sangat tinggi dan tegap, dan mereka memancarkan aura gagah berani dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sepertinya kamu tidak ingin melihat kami. Pria setengah bayah kurus itu terkekeh. Bukankah sudah jelas? Bos Ji bergumam. Dia juga sangat cemas. Kinfei yang dan yang lainnya hendak mencapai desa, tetapi mereka bertiga datang di tengah jalan. Bukankah mereka akan bertemu nanti? Ada apa? Bos Ji bertanya dengan tidak sabar. Tidak bisakah kita datang ke sini jika tidak ada apa-apa? Tetapi mengapa kalian semua berkumpul di pintu masuk desa? Apakah anda sedang menunggu seseorang? Bang. Mungkinkah kau tahu kami akan datang lebih awal, jadi kau menunggu kami di sini? Pria setengah bayah kurus itu tertawa. Menunggu kamu. Kau benar-benar berpikir kau orang hebat. Kami hanya akan minum teh dan membahas beberapa masalah keluarga. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi, keluarlah dari sini. Jangan ganggu kami. Bos Ji melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia sama sekali tidak terlihat baik. Melihat sikap segerombolan lelaki tua itu, kedua lelaki kekar itu jelas menampakkan sedikit amarah di wajah mereka. Namun lelaki setengah bayah kurus itu tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Dia mendarat di pintu masuk desa dan tersenyum. Sebenarnya, aku di sini untuk menanyakan keberadaan raja. Di mana keberadaan raja? Bukankah terakhir kali kami memintamu untuk menemukan Ji Yunhai? Bos Ji mengerutkan kening. Saya sudah mencarinya. Tapi Ji Yunhai tidak tahu di mana raja berada. Dan aku tidak bisa menghubungi batu transmisi suara. Kalian semua tetua monark, jadi aku yakin kalian tahu. Bisakah kau berhenti menyembunyikannya dariku? Aku benar-benar punya sesuatu untuk didiskusikan dengan raja. Pria setengah bayah kurus itu berkata tanpa daya. Kami benar-benar tidak tahu. Kami hanya mendengar bahwa dia sedang menyendiri di suatu tempat. Bos Ji menggelengkan kepalanya. Dasar orang tua brengsek, jangan bersikap tak tahu malu begitu. Kami dari dinasti tengah. Apapun yang kami lakukan, Anda harus bekerja sama dengan kami tanpa syarat. Kedua pria kekar itu tidak dapat menahan amarah di hati mereka dan berteriak pada Bos Ji dan yang lainnya. Apakah tamu? Sekelompok mata lelaki tua itu berubah dingin. Terutama Bos Ji. Dia memiliki kepribadian yang berapi-api. Bagaimana dia bisa menahan diri ketika melihat sikap arogan kedua pria itu dan nada bicara mereka yang sombong. Tubuhnya langsung memancarkan aura mengerikan, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tertawa sinis. Katakan lagi jika kau berani. 4389 Kedua pria kekar itu saling memandang dan melangkah maju. Aura mengerikan melonjak ke arah Ji Lao Shi. Kamu benar-benar berani menyerang. Ji Lao Shi tertawa. Aku khawatir aku tidak akan mempunyai kesempatan melepaskanmu. Namun saat ia hendak menyerang, lelaki setengah bayak urus itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan kedua lelaki kekar itu. Hem. Kedua lelaki kekar itu menatap lelaki setengah bayak urus itu dengan bingung. Apakah kamu bodoh? Mereka semua memiliki tiga ribu inkarnasi dan kehendak dao surgawi. Apa gunanya kita berselisih dengan mereka di sini? Pria paru bayak urus itu melotot ke arah keduanya dan berkata, yang lain memang tidak masuk akal, tapi kita tidak boleh bersikap tidak masuk akal. Bagaimanapun, kita berasal dari dinasti tengah dan mewakili wajah dinasti tengah. Ji Lao Shi mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Siapakah yang datang ke sini tanpa malu-malu untuk mengganggu mereka? Mereka bahkan mengatakan bahwa hal itu tidak masuk akal. Jika bukan karena kedatangan Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka bertiga tidak akan bisa pergi dengan mudah. Karena kamu tidak menyambut kami, ayo kita pergi. Pria paru bayak urus itu berkata dan membuka terowongan ruang waktu. Tetapi saat mereka bertiga hendak memasuki terowongan ruang waktu, terowongan ruang waktu lain muncul di langit. Kotoran. Bos Ji dan yang lainnya tahu bahwa segala sesuatunya tidak baik. Mereka benar-benar menabraknya. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Mereka sangat cemas. Namun mereka tidak berani mengungkapkan kekurangan apapun dan menatap terowongan ruang waktu di langit dengan curiga. Pria paru bayak urus dan dua orang lainnya juga berhenti dan mendongak. Aura yang familiar melonjak keluar dari terowongan ruang waktu. Itu tiga bocah nakal itu. Sekelompok telapak tangan orang tua itu berkeringat. Hem. Pria paru bayak urus dan dua orang lainnya menunjukkan jejak kecurigaan. Karena mereka tidak melihat Kinfei Yang dan yang lainnya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak dapat membedakan aura mereka. Tetapi mereka dapat mengetahui bahwa ketiga aura ini sangat kuat. Akhirnya, Kinfei Yang, si gila, dan serigala bermata putih berjalan keluar dari terowongan ruang waktu. Hem. Pria setengah bayak urus itu dan yang lainnya menatap dengan marah. Bukankah itu Kinfei Yang dan yang lainnya? Meskipun mereka tidak melihat Kinfei Yang dan yang lainnya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tahu seperti apa penampilan mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ketiganya datang ke desa ini? Pada saat yang sama, Kinfei Yang dan dua orang lainnya berjalan keluar dari lorong ruang waktu dan melihat ke bawah ke desa di bawah. Ketika mereka melihat tiga wajah yang tidak dikenal, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Siapakah ketiga orang ini? Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka dari dinasti tengah. Tiba-tiba, suara Bos Jiterniang di benak Kinfei Yang dan dua orang lainnya. Seseorang dari dinasti tengah. Kinfei Yang dan dua orang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Dalam sekejap mata, Kinfei Yang segera memberikan solusi. Ia menatap Bos Jidan yang lainnya dan tersenyum, Aku tidak menyangka kalian akan kedatangan tamu hari ini. Ilmuwan gila dan serigala bermata putih pun tersadar. Mereka melirik Bos Jidan yang lainnya dengan seringai di mata mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Bos Jiterniang segera mengerti apa yang dimaksud Kinfei Yang. Dia menatap Kinfei Yang dan dua orang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam. Haha. Kinfei Yang dan dua orang lainnya tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Mata Bos Jiterniang menjadi gelap. Saya menertawakan kebodohanmu. Semua orang tahu bahwa kami tidak bisa berdamai dengan klan naga ilahi emas ungu milikmu. Apa lagi yang bisa kami lakukan di sini selain menyelesaikan masalah denganmu? Apakah kami di sini untuk memberimu restu? Wajah Kinfei Yang penuh dengan ejekan. Kau sedang mencari kematian. Sekelompok orang tua itu memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Jangan terburu-buru mengambil tindakan. Bukankah kau akan memperkenalkan ketiga orang ini? Siapakah mereka bagi klan naga ilahi emas ungu milikmu? Saya rasa saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Kinfei Yang memandang pria paru bayak urus itu dan dua orang lainnya. Kedua lelaki kekar itu menatap Kinfei Yang dan dua orang lainnya dan berkata kepada lelaki setengah bayak urus itu, keberanian ketiga orang ini memang sepadan dengan reputasi mereka. Mereka benar-benar berani datang ke desa ini secara terbuka. Bukankah ini normal? Gunung Agung, Pulau Dewa, wilayah klan naga ilahi emas ungu. Mereka sering mengunjungi tempat-tempat itu. Pria setengah bayak urus itu berpikir. Kemampuan aktingnya yang luar biasa sama sekali tidak membuat ketiga orang itu curiga. Mereka benar-benar mengira Kinfei Yang dan dua orang lainnya datang ke sini untuk membuat masalah bagi desa. Bos Ji melirik pria paru bayak urus dan dua orang lainnya, lalu menatap Kinfei Yang dan berkata dengan tenang, kami tidak mengenal mereka. Kamu tidak kenal mereka. Jika Anda tidak mengenal mereka, mengapa mereka ada di sini sebagai tamu? Apakah menurutmu aku ini anak berusia tiga tahun? Kinfei Yang mencibir. Pria paru bayak urus itu terkekeh dan menatap Kinfei Yang. Kinfei Yang, benar. Ya. Kinfei Yang mengangguk. Kamu benar-benar sombong. Pria setengah bayak urus itu tersenyum. Kamu menyanjungku. Pada saat ini, mereka benar-benar harus bersikap sombong. Jika tidak, acara ini tidak akan nyata. Kamu sama sekali tidak rendah hati. Tetapi, apakah kamu mengenal desa ini dengan baik? Datang ke sini dengan penuh percaya diri, apakah kamu tidak takut menendang lempengan besi? Pria paru bayak urus itu memandang Kinfei Yang dan dua orang lainnya dengan ekspresi mengejek. Dia telah mendengar ketiga metode itu, dan mereka memang sangat kuat. Namun, setiap orang tua di sini memiliki tiga ribu inkarnasi. Dapat dikatakan bahwa desa yang tampaknya sederhana ini sebenarnya adalah sarang harimau. Kinfei Yang memiliki tiga ribu inkarnasi, tetapi bagaimana ia bisa dibandingkan dengan lima belas pria tua ini? Plat besi. Kinfei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan dan tidak bisa menahan tawa. Pria setengah bayak urus itu mengangkat sebelah alisnya. Si gila tertawa. Sepertinya kamu bukan dari empat benua, karena kamu sama sekali tidak mengenal kami. Hal terakhir yang kami takutkan adalah menendang lempengan besi. Benarkah begitu? Mendengar ini, alis pria paru bayak urus itu mengendur. Ia menoleh ke arah sekelompok pria tua dan tersenyum. Semua orang, mereka sudah terang-terangan memprovokasi kalian. Apakah kalian masih akan menahan diri? Seolah-olah mereka sedang menonton suatu pertunjukan. Diam. Jilaoshi melotot ke arah pria paru bayak urus itu, lalu menatap Kinfei Yang dan dua orang lainnya dengan ekspresi muram. Namun, dia diam-diam berkata, kita tidak bisa membunuh ketiga orang ini, setidaknya kita tidak bisa. Karena jiwa mereka ada di dinasti tengah. Jiwa mereka ada di dinasti tengah. Kinfei Yang dan dua orang lainnya mengerutkan kening. Ini benar-benar sedikit merepotkan. Jilaoshi berkata lagi, dan saat ini, jika kau membunuh mereka, kita tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Jadi, cepat pikirkan alasan yang bagus untuk pergi. Sekarang, mereka benar-benar membutuhkan alasan yang bagus. Karena Kinfei Yang dan dua orang lainnya telah menyatakan bahwa mereka datang ke desa untuk menimbulkan masalah, maka tidaklah wajar jika mereka tidak menemukan alasan yang tepat untuk pergi sekarang. Kalau begitu, ayo bertarung dulu. Kita akan melarikan diri nanti jika kita tidak menang. Mata Kinfei Yang berbinar dan dia mengirimkan suaranya ke sekelompok orang tua. Oke. Kalau begitu, jangan salahkan kami jika bertindak kasar nanti. Jijiu diam-diam berkata dengan sedikit ejekan di matanya. Ketiga bocah nakal ini, aku sudah lama ingin menghajar kalian. Beraninya kalian punya ide tentang kebun teh orang tua ini di masa depan. Menatap mata Jijiu, Kinfei Yang dan dua orang lainnya tak dapat menahan rasa bersalah. Apakah orang tua ini akan membalas dendam pribadinya? Bajingan tua, ambillah ini. Orang gila itu meraung. Enam hukum utama diaktifkan dan dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, mereka meledak ke arah desa di bawah. Berani sekali kau. Ji Laoshi melangkah maju sebelas langkah dan menyerang dengan sekuat tenaga. Delapan hukum pamungkas meraung ke segala arah dan bertabrakan dengan enam hukum pamungkas milik si gila. Fluktuasi pertempuran yang mengerikan tiba-tiba meletus dan bergulir ke segala arah. Tidak bagus, cepat hentikan fluktuasi pertempuran. Ji Laoshi meraung. Sekelompok lelaki tua terbang ke langit dan kekuatan hukum melonjak keluar, menutup semua arah. Pertarungan tingkat ini memang cukup untuk menghancurkan segalanya. Engah. Pada saat yang sama. Orang gila itu memuntahkan darah dan mundur. Niat tertinggi enam jalan melawan niat tertinggi delapan jalan tentu akan hancur. Hanya ini. Pria setengah bayak urus itu dan dua orang lainnya tercengang. Si gila mo yang terkenal itu hanya punya kekuatan segini. K.K. Orang gila itu menstabilkan langkah kakinya dan menyeka darah dari sudut mulutnya sambil menatap Ji Laoshi. Gelombang kekuatan jahat menyebar. Langsung. Garis-garis ki pedang yang mengerikan melonjak ke segala arah dengan orang gila sebagai pusatnya. Kalian tidak bisa terus bertempur di sini, atau semua orang dalam radius 10 miliar mil akan hancur. Ji Laoshi meraung. Apa hubungannya kehancuran kerajaan ilahiyahmu dengan aku? Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Disertai suara dentang keras, pedang jahat muncul dan energi pedang yang mengerikan meraung saat merobek langit. Apa ini? Pria paru bayak urus itu dan dua orang lainnya terkejut. Kekuatan ini telah jauh melampaui hukum tertinggi. Pedang jahat. Keberadaan yang sebanding dengan pedang iman. Akhirnya saya mendapat kesempatan untuk merasakan sendiri teknik pembunuhan super ini. Ji Laoshi mencibir. Pedang jahat sepenuhnya. Keberadaan yang sebanding dengan pedang iman. Pria setengah bayak urus dan dua orang lainnya ketakutan ketika mendengar ini. Mereka semua tahu tentang pedang iman sang penguasa manusia dan kekuatan penghancurnya yang mengerikan, tetapi mereka tidak menyangka si gila mau mempunyai teknik membunuh setingkat itu. Seperti yang diharapkan. Orang-orang ini tidak bisa dianggap remeh. Ledakan. Pedang all evil tak terkalahkan, dan delapan hukum pamungkas Ji Laoshi hancur di tempat. Segera setelah. Pedang jahat maha jahat menyerbu ke arah Ji Laoshi dengan ganas. Ji Laoshi juga menyemburkan seteguk darah tua. Melihat pedang all evil, matanya dipenuhi rasa takut. Teknik pembunuhan super ini, jika seseorang tidak memiliki kemampuan 3000 inkarnasi, mustahil untuk memblokirnya. Dengan kata lain. Pedang all evil sudah dapat disebut sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Lagipula, tidak banyak orang di dunia yang memiliki 3000 inkarnasi. Bahkan di klan naga ilahi emas ungu mereka, hanya ada selusin orang yang memiliki 3000 inkarnasi. Lebih-lebih lagi. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa pedang jahat gila tampak lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah pedang all evil sama dengan pedang iman? Saat matman menyerap semakin banyak kekuatan jahat, kekuatan penghancurnya juga akan semakin kuat. Hal ini dikarenakan pedang iman akan menjadi lebih kuat saat menyerap lebih banyak iman. Jika memang demikian. Lalu pada akhirnya, sampai sejauh mana pedang jahat akan berkembang. Melawan penguasa dunia. Bahkan, dapat bersaing dengan origin energy. Sulit untuk dibayangkan. Desir. Nyaris terlambat. Ji Lao Shi mengaktifkan 3000 inkarnasinya, dan puluhan ribu hukum pamungkas muncul. Aura yang mengerikan mengguncang dunia, dan bahkan bos Ji dan yang lainnya tidak dapat menghentikannya. Lao Shi, pergilah ke sungai bintang. Ji Lao Ji Wu meraung. 4390. Ayo bertarung di galaksi. Ji Lao Shi menatap orang gila itu dan meraung. Dia kemudian memimpin 3000 klonnya dan menyerbu ke galaksi tanpa menoleh ke belakang. Takut padamu. Si gila itu menyeringai. Dia meraih pedang jahat dan menyerang maju. Mengapa mereka terlihat seperti benar-benar berusaha sekuat tenaga? Apakah mereka akan mengubah acara itu menjadi acara sungguhan? Serigala bermata putih berkata melalui telepati. Qin Fei Yang menatap Ji Lao Shi, lalu menatap bos Ji dan yang lainnya. Mungkin orang-orang tua ini sudah lama ingin melawan kita secara langsung. Dalam pertempuran sebelumnya, bos Ji dan yang lainnya bukanlah tandingan Qin Fei Yang. Pada akhirnya, sekelompok orang tua harus bergabung untuk menekan Qin Fei Yang. Mereka mungkin tidak yakin. Bagaimanapun, mereka adalah yang terkuat di Divine Nation, dan mereka harus bergabung untuk menekan Junior. Ini kurang lebih merupakan kehilangan muka. Suara mendesing. Qin Fei Yang dan orang gila itu juga menyerbu ke galaksi. Bos Ji dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Apa yang harus kita lakukan? Kedua lelaki kekar itu menatap lelaki setengah bayak urus itu. Omong kosong. Ini adalah kesempatan yang langka. Kita harus memanfaatkannya. Pria setengah bayak urus itu melotot ke arah keduanya. Selama kelima belas orang tua ini benar-benar marah, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya pasti akan mati. Galaksi. Si gila dan Ji Lao Shi sudah berselisih. 24 ribu makna esoterik menghancurkan galaksi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Orang gila itu melambaikan tangannya dan pedang jahat itu terlepas dari tangannya. Kekuatan jahat yang tak terbatas keluar dari tubuhnya dan mengalir ke pedang jahat itu. Dentang. Pedang 10 ribu kejahatan, yang awalnya panjangnya tiga kaki, segera mulai mengembang. Terlebih lagi, kekuatan dan ketajaman yang dipancarkannya menjadi semakin mengerikan. Sesuai dengan yang diharapkan. Pedang jahatnya semakin kuat seiring meningkatnya kekuatan jahat. Hati semua orang bergetar ketika mereka melihat pemandangan ini. Si gila kecil itu juga bertindak habis-habisan. Serigala bermata putih bergumam. Qin Fei Yang mengangguk. Dentang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pedang jahat segalanya berubah menjadi pedang raksasa dan ketajamannya yang dahsyat menghancurkan galaksi. Saya ingin melihat seberapa kuat 3 ribu klon itu. Orang gila itu meraung. Pedang raksasa yang panjangnya 10 ribu kaki itu bergerak dengan gemuruh yang keras. Seolah-olah pedang itu terbentuk dari darah, dan aura pembunuh memenuhi langit. Gemuruh. Dalam sekejap. Pedang segala kejahatan bertabrakan dengan 24 ribu niat utama, mengakibatkan riak dahsyat yang melanda tempat itu bagai gelombang pasang. Adegan mengejutkan pun terjadi. Pedang jahat tertinggi tampaknya mampu membelah langit dan bumi sembari terus menghancurkan niat tertinggi. Hanya dalam sekejap mata, ribuan misteri tertinggi dimusnahkan. Bagaimana ini mungkin? Mengapa aku merasa ini lebih mengerikan daripada pedang iman sang penguasa manusia? Ji Lao Shi terkejut. Karena dia sangat memahami pedang iman. Mustahil bagi pedang iman milik penguasa manusia saat ini untuk mencapai prestasi semacam itu. Dengan kata lain, kecepatan pertumbuhan matman bahkan lebih cepat dari supremes ras manusia. Iman perlu dilahirkan secara perlahan. Dan ada batasannya. Karena jumlah manusia di benua barat selalu terbatas. Jika kekuatan iman sang penguasa manusia ingin tumbuh, ia harus mendapatkan iman dari ras lain. Namun kekuatan semua kejahatan berbeda. Kekuatan kejahatan ada di mana-mana. Lagipula, tidak ada batasan. Semua makhluk hidup di dunia, dan tidak peduli seberapa baik mereka, mereka sedikit banyak akan menghasilkan niat membunuh, niat jahat, kebencian, dan niat jahat. Selama masih ada niat membunuh, niat jahat, dan kebencian, kekuatan semua kejahatan di dunia tidak akan hilang. Dan orang gila mengendalikan sumber segala kejahatan, jadi dia adalah penguasa segala kejahatan. Meskipun dia tidak secara sengaja menyerap kekuatan segala kejahatan, namun karena sumber segala kejahatan, seluruh kekuatan segala kejahatan di dunia telah berkumpul ke arahnya. Singkatnya, meskipun dia tidak sengaja menyerapnya, dia menyerap kekuatan semua kejahatan di dunia kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, pertumbuhannya tidak ada bandingannya dengan pertumbuhan manusia berdaulat. Bos Ji berbisik. Iya. Setelah menyatu dengan sumber segala kejahatan, dia sekarang menjadi sumber segala kejahatan itu sendiri. Ji Ji mengangguk. Selama ini, Matman tidak dengan sengaja menyerap kekuatan semua kejahatan di dunia, yang menyebabkan banyak orang berpikir bahwa kekuatan semua kejahatannya tidak meningkat. Mereka mengira pedang segala kejahatan masih sama seperti sebelumnya. Namun, mereka tidak tahu. Orang gila sekarang menjadi sumber segala kejahatan. Kekuatan semua kejahatan di dunia terus mengalir ke dalam tubuhnya, namun semua itu tidak terlihat dan tidak seorang pun dapat melihatnya. Itu berarti bahwa kekuatan segala kejahatannya tidak perlu diolah, juga tidak perlu diserap secara aktif. Kekuatan itu semakin kuat setiap saat. Inilah bagian paling menakutkan dari Matman sekarang. Kehidupan masa lalunya juga lah yang menciptakannya. Raja Iblis Darah di kehidupan sebelumnya tidak berhasil menyatu dengan sumber segala kejahatan, jadi dia tetap tinggal di neraka. Pada akhirnya, orang gila di kehidupan ini berhasil menyatu dengannya dan berubah menjadi dewa segala kejahatan. Gemuruh! 24 ribu makna tertinggi masih menghancurkan. Pedang segala kejahatan ini tampaknya begitu kuat hingga mampu menantang surga. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Bos Ji dan yang lainnya, bahkan Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih pun tercengang. Mereka tidak pernah menduga. Dalam tahun-tahun yang singkat ini, kekuatan semua kejahatan milik orang gila tanpa disadari telah tumbuh ke tingkat tersebut. Bahkan saudara-saudara Matman, Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih pun seperti ini, belum lagi tiga pria paru bayak kurus yang baru pertama kali melihat Matman. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Jika mereka jadi mereka, mereka pasti sudah mati oleh pedang segala kejahatan sejak lama. Retakan! Tepat saat pedang segala kejahatan sedang menghancurkan 10 ribu makna tertinggi, tiba-tiba disertai dengan suara keras, pedang segala kejahatan akhirnya retak dan kemudian dengan cepat runtuh. Jelas sekali. Inilah batas pedang segala kejahatan. Tetapi meskipun pedang segala kejahatan hancur, guncangan di hati setiap orang tidak dapat diredakan untuk waktu yang lama. Hanya dengan kekuatan satu pedang, dia menghancurkan 10 ribu makna tertinggi. Dan semuanya adalah hukum makna tertinggi yang paling kuat, dan semuanya membawa kehendak dao surgawi. Tingkat kekuatan ilahi ini adalah sesuatu yang bahkan senjata ilahi berdaulat tingkat tinggi itu tidak dapat menandinginya. Pria paru bayakurus itu berteriak, anak ini tidak boleh dibiarkan hidup, kalau tidak, siapa yang tahu seberapa jauh dia akan tumbuh di masa depan. Ji Lao Shi, cepat singkirkan dia. Matanya penuh dengan niat membunuh. Jika si Gilamo ini dibiarkan terus berkembang, dia pasti akan menjadi musuh nomor satu dinasti tengah di masa mendatang. Ji Lao Shi menatap lelaki setengah bayakurus itu, dan sekilas niat membunuh terpancar di matanya. Dia benar-benar ingin dia membunuh orang gila kecil ini. Sungguh lelucon. Kalau bukan karena kau meninggalkan jiwa ilahimu di dinasti tengah, orang tua ini pasti sudah membunuhmu lebih dulu. Semakin kuat Matman, semakin bahagia Ji Lao Shi. Belum lagi masa depan, kekuatan Matman saat ini saja sudah cukup untuk menghancurkan seribu tentara dewa kematian. Namun, pertunjukan masih harus dilanjutkan. Sebanyak 14.000 ultimate yang tersisa menyerang Matman dengan ganas. Pada saat ini, wajah orang gila itu pucat pasi dan tubuhnya lemah, seolah-olah dia sendiri telah mencapai batasnya. Lagi pula, dengan kekuatan pedang ini, dia telah menghancurkan 10.000 makna tertinggi yang berisi kehendak dao surgawi, dan kekuatan semua kejahatan hampir habis. Sekarang giliranmu. Coba kulihat, di mana batas jiwa pertempuran binatang pemakan surga milikmu. Qin Fei Yang tertawa dalam hati. Seberapa jauh batas jiwa tempur saudara ini? Jika aku mengatakannya, aku takut kamu akan takut. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Kalau begitu, kenapa kau tidak menceritakannya padaku? Qin Fei Yang diam-diam berkata. Tidak memberitahumu. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Bajingan ini selalu begitu misterius. Bahkan wilayah Dong Han Zhong dan yang lainnya dapat ditelan dengan mudah. Batas jiwa pertempuran serigala bermata putih ini pasti sangat tinggi. Jika kau tidak bertindak, orang gila kecil ini akan benar-benar hilang. Serigala bermata putih berkata dalam hati. Qin Fei Yang menatapnya tanpa daya, mengaktifkan waktu instan, dan melangkah maju, seketika muncul di hadapan si gila. He he. Ayah ini akan segera menyusulmu. Orang gila itu memamerkan giginya. Kau pikir kau bisa mengejarku hanya karena kau bisa menghancurkan 10 ribu makna tertinggi. Kakak senior, masih pagi. Jangan lupa, aku telah menguasai hukum hidup dan mati, dan aku juga memiliki kehendak ganda dao surgawi. Qin Fei Yang tertawa. Ledakan. 3 ribu klon diaktifkan. 3 ribu makna tertinggi hukum kehidupan dan kematian langsung muncul di langit, dan kehendak ganda dao surgawi meletus. Dalam pertarungan satu lawan satu, izinkan aku bertanya, siapa di antara kalian yang menjadi lawanku? Qin Fei Yang menatap Bos Ji dan yang lainnya dengan senyum mendominasi. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan 3 ribu makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian seperti banjir binatang buas, menghancurkan 14 ribu makna tertinggi. Inilah sifat mematikan dari hukum kehidupan dan kematian serta kehendak ganda dari dao surgawi. Pria setengah bayak urus kering dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Terlalu kuat. Inilah alam tak terkalahkan yang sesungguhnya. Menghancurkan. Qin Fei Yang berkata samar-samar, dan makna tertinggi hukum kehidupan dan kematian pun jatuh. Wajah Ji Laoshi berubah drastis, dan dia segera mundur. Meski begitu, tubuh fisiknya, termasuk 3 ribu klon di belakangnya, hancur di tempat. Jiwa ilahinya bergegas ke sisi Bos Ji dan yang lainnya, dan matanya dipenuhi rasa takut. Kekuatan bocah ini saat ini terlalu mengerikan. Bahkan dia hanya bisa terbunuh dalam hitungan detik. Di seluruh kerajaan ilahi, selain penguasa kerajaan ilahi, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk melawan bocah nakal ini satu lawan satu? selamat menikmati. Terima kasih.